Sampai jumpa di video selanjutnya. Sang Sing, sinar cahaya kemasan bersinar di tanah. Itu bersinar di halaman kecil di desa, hampir seolah-olah itu membungkusnya dengan kain emas tipis. Sialan, siapa idiot yang mencuri ayam api plume ku? Ceritan mendadak memecah kesunyian saat fajar di halaman ini. Itu menakutkan beberapa burung hijau subur berbulu, mahkota emas. Fire plume chicken. Itu masih ayam. Fang Seng Si, melengkungkan bibirnya dan mengguncang ayam api plume yang dipanggang di rak. Dia melirik air sungai jernih di sebelahnya, lalu perlahan-lahan mengambil beberapa kantong kuning kasar. Dia membukanya, memperlihatkan merah, putih, abu-abu. Serbuk berbagai warna. Ini semua barang bagus. Desa itu tidak tahu sajian khusus tentang makanan dan tidak memiliki banyak bumbu. Selain minyak dan garam, mereka tidak punya apa-apa lagi. Karena itu, Fang Seng Si tidak punya pilihan selain mempertaruhkan hidupnya untuk mencoba bumbu yang dibuat dari berbagai tanaman. Makan adalah salah satu kesenangan hidup. Namun, sejak dia datang ke tempat terkutuk ini, selain roti, dia hanya punya sayuran dan roti kukus. Dia bahkan tidak bisa menemukan pangsit. Untuk memastikan bahwa ia terus tumbuh, Fang Seng Si memutuskan untuk makan sesuatu yang lebih substansial. Meskipun usianya baru enam tahun, ia memiliki kedewasaan berumur 20 tahun, dan ini membuat segalanya agak tak tertahankan baginya. Guyuran Fang Seng Si mencium aroma wafting dari daging dan dengan paksa menelan seteguk air liur. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbit yang menerangi langit, wajahnya yang mudah tampak tenggelam dalam pikirannya. Menjadi sejarawan kuno adalah profesi yang baik. Seseorang dapat mempelajari sejarah kuno, mahir dalam bahasa kuno, memahami astronomi, geografi, rasi bintang, nasib. Kadang-kadang, ketika melihat-lihat beberapa buku, seseorang bahkan bisa belajar tentang obat di zaman kuno. Namun demikian. Itu tidak banyak berguna. Fang Seng Si sebelumnya masih berjuang setelah kehilangan pekerjaannya. Setelah melalui ratusan cobaan dan kesengsaraan, ia berhasil melakukan perjalanan ke dunia kuno. Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi terkenal di sini. Tanpa mempertimbangkan hal lain, hanya dengan penelitiannya ke dalam budaya kuno, ia harus memiliki kesempatan untuk memasuki ujian kekaisaran dan menjadi sarjana. Namun. Siapa sangka. Setelah berada di sini lebih dari sebulan, ia menyadari bahwa tidak ada pemeriksaan kekaisaran. Mereka tidak memiliki esai berkaki delapan, tidak ada karya klasik. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di mana bahkan hewan pun tampak berbeda. Fire Plume Chicken. Bukankah itu hanya memiliki bulu merah panjang di ekornya? Sekalipun bertelur merah, itu tetap saja seekor ayam. Fang Zhengzi dengan rakus mengendus semua aroma daging panggang, lalu mulai membumbui Fire Plume Cike. Dia menaruh cabai, dan jintan, dan madu. Aku menemukanmu, dasar pencuri ayam. Sebuah suara feminin sangat menakutkan Fang Zhengzi sehingga dia tidak berani berdiri tegak. Dia tetap membungkuk diam, keringat dingin mengucur di dahinya. Tertangkap bukanlah situasi yang baik. Apa sekarang? Dengan lengan kecil dan kaki pendek seperti itu, tidak mungkin dia bisa berlari. Ketika dia menyadari hal ini, Fang Zhengzi memutar lehernya dengan putus asa. Dia ingin melihat siapa yang menangkapnya. Setelah menderita pemukulan, setidaknya dia dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Misalnya, dia bisa menggunakan batu untuk menghancurkan jendelanya, atau melemparkan beberapa telur padanya. Setelah melihat siapa orang itu, mata Fang Zhengzi berbinar. Orang itu adalah orang asing, seseorang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Poin penting di sini adalah bahwa dia kira-kira seusianya, mungkin sekitar 5+, wajahnya yang putih dan lembut dihiasi dengan fitur-fitur seindah boneka. Dia mengenakan rok dengan tiga bunga putih di atasnya. Dia memiliki bunga hijau giyok di rambutnya dan sepatu benang emas di kakinya. Pada usia yang begitu muda, seseorang sudah bisa merasakan kesempurnaan dan auranya melampaui masyarakat. Dia terikat untuk menjadi kecantikan yang mampu menghancurkan seluruh bangsa. Kecuali, ada apa dengan senyumnya, lengannya akimbo dan ekspresinya yang merendahkan. Fang Zhengzi sangat tidak bahagia, dari mana serangga kecil ini berasal. Apa yang dia lakukan berdandan seperti ini di lokasi yang miskin dan terpencil. Yang lebih penting adalah dia berani memandang rendah dirinya. Meskipun dia juga anak kecil, usia mentalnya lebih dari dua puluh. Meskipun ada hal lain, dia bisa dengan mudah mengalahkan siapapun dalam pengetahuan. Dari mana kamu berasal bocah cilik, enyahlah. Ini ayam saya. Fang Zhengzi menunjuk ke ayam panggang dengan putus asa. Pencuri kecil, siapa yang kamu panggil anak nakal kecil? Seketika senyum Lolita menegang dan tinjunya yang kecil mengepal. Fang Zhengzi melihat Lolita mengepalkan tangannya dengan erat. Oh, apakah dia mencari berkelahi? Fang Zhengzi tertawa dingin. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman di bidang ini, itu akan menjadi lelucon besar jika dia tidak bisa mengalahkan seorang gadis berusia lima tahun. Jika kamu masih tidak nyahlah, aku akan memukulmu. Fang Zhengzi merasa bahwa dia perlu menunjukkan gadis kecil ini sisi kerasnya. Jadi, dia menggertakkan giginya dan menatapnya. Sangat disayangkan bahwa dengan fitur seperti bayinya, dia tampak seperti dia hanya membuat wajah lucu. Hajar aku. Oke, Cigu Yan, menerima tantanganmu. Aku ingin melihat apa yang kau tawarkan. Setelah mendengar pernyataan Fang Zhengzi, dia menegang. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Oh, Fang Zhengzi tidak berhasil bereaksi. Bukankah seharusnya Lolita takut menangis dan lari? Apa yang dia maksud dengan apa yang saya tawarkan? Uh. Sebelum Fang Zhengzi bisa menjernihkan pikirannya, dia merasakan sosok menyergapnya. Tak lama kemudian, dia merasakan embusan angin di sebelahnya yang meniup rambutnya ke segala arah. Apa-apaan, hampir secara tidak sadar, Fang Zhengzi menjauh dari batu tempat dia duduk dan berguling ke samping. Ledakan. Suara keras bergema dari belakangnya. Ketika Fang Zhengzi melihat ke belakang, matanya hampir keluar dari sakunya. Batu hijau tempat dia duduk seukuran ember. Sekarang, ada rongga besar di tengah-tengah batu, tepat di atasnya adalah tangan Lolita yang masih di udara. Sialan, aku. Fang Zhengzi benar-benar terpana. Apa yang mungkin lebih mengejutkan daripada seorang gadis berusia lima tahun yang membelah batu seukuran ember dengan tangan kosong. Terlebih lagi, yang lebih penting, Lolita masih terlihat segar, telapak tangannya bahkan tidak merah. Gadis nekat, reinkarnasi dewa. Otak Fang Zhengzi meledak dalam sekejap. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan banyak hal, apakah dunia ini benar-benar konyol. Tidak ada orang luar biasa di desa. Mereka bekerja keras, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, tetapi tidak ada yang istimewa. Paling-paling ada beberapa kelompok pria yang pergi berburu. Satu-satunya perbedaan antara dunia ini dan dunia sebelumnya adalah bahwa semua orang di sini lebih kuat dan binatang buas telah berubah menjadi berbagai spesies. Namun, bukankah ini agak normal untuk masyarakat teknologi rendah? Selama ini, Fang Zhengzi berpikir bahwa dia hidup dalam generasi yang damai. Dalam sekejap mata, dia merasa dunianya telah terbalik. Namun, ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah Lolita mengalihkan pandangannya ke arahnya lagi. Matanya berbinar seolah dia baru saja menemukan mainan baru. Lagi, tidak mungkin. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa mengalahkannya? Menjalankan, lari. Meskipun gadis lima tahun itu mungkin tidak terlalu pintar, namun ini juga merupakan usia di mana mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan mereka. Menjelaskan kepadanya pentingnya menggunakan kekuatan yang tepat untuk kesempatan yang tepat sepertinya bukan pilihan cerdas. Tidak perlu mengatakan apapun. Dia berbalik dan berlari, mengabaikan fire plume chicken-nya, yang diharapkan hanyalah kakinya yang pendek bisa berlari sedikit lebih cepat. Huh, pencuri ayam yang tidak berguna. Lolita secara ajaib tidak mengejar Fang Zhengzi. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat fire plume chicken panggang yang aromatik. Tidak jauh. Gunung-gunung tidak akan berubah, sungai tidak akan berhenti mengalir, aku akan kembali. Fang Zhengzi merasa bahwa dia tidak bisa melepaskan status tubuhnya sepenuhnya. Bahkan jika dia berlari, dia harus melakukannya secara terbuka, dan dia harus meninggalkan alasan yang cukup untuk membuat orang itu menunggu di area yang sama untuknya. Lolita bahkan tidak melihat ke arah Fang Zhengzi, matanya yang besar menatap fire plume chicken panggang yang lesat. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri kecuali membungkuk dan mengendus ayam. Kemudian, dia membuka mulut dan menggigit sayap ayam. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menikmati setiap gigitan ayam lesat itu. Kemudian, Fang Zhengzi kembali. Dia muncul di belakang Lolita seperti embusan angin, senyum mengejek melengkung di ujung bibirnya saat dia mengangkat kaki. Dia mengarahkannya tepat ke pantat gadis itu. Lalu dia dengan ganas. Menendangnya. Bagaimana Lolita, yang masih terobsesi dengan ayamnya, dapat bereaksi tepat waktu. Long, Lolita bergerak maju dan jatuh ke kepala sungai yang jernih terlebih dahulu. Cuacanya bagus hari ini, matahari cerah, kicauan burung dan aroma bunga memenuhi udara. Lebih penting lagi, ini bagus untuk mandi. Fang Zhengzi mengambil ayam di tangannya, berbalik dan berlari pergi. Pencuri, itu ayamku. Suara Lolita bisa terdengar dari sungai. Kamu terlalu banyak berpikir, ini ayamku. Fang Zhengzi mengoreksinya, tidak berbalik. Mengutuk, Lolita melompat dari sungai, kelincahannya seperti macan tutul salju, namun, matanya masih berkabut. Tidak ada yang tahu apakah itu air atau air mata. Kabum. Cia. Suara keras tapi kohesif bisa terdengar dari jauh. Ah. Ya Dewa. Nona. Nona, apa yang terjadi padamu? Seorang wanita, sekitar 35 tahun dan mengenakan pakaian tradisional, berteriak ngeri saat dia berlari. Di belakang wanita itu ada awan asap. Itu adalah sekelompok prajurit berbaju zirah. Armor mereka memiliki segitiga merah tua yang terpampang di atasnya, menandakan posisi mereka. Mereka adalah 300 kuat dan semua kuda jantan berkuda salju hitam berkuda. Hewan-hewan ini tampak seperti kuda, dan mereka memiliki keganasan binatang buas. Namun, mereka lebih besar dari kuda dan tumbuh bulu hitam legam. Mereka diselimuti oleh sisik putih dan dikatakan bahwa mereka adalah keturunan naga. Pemimpin pasukan itu adalah seseorang yang mengenakan baju besi hitam berhiaskan awan. Dia besar, berkulit gelap, dan tampak berusia empat puluhan. Melihatnya membuat orang-orang menggigil, bau darah segar memancar darinya. Aku pantas mati. Pria raksasa itu turun dan berlutut di tanah. Dia sangat hormat ketika dia mengamati rak panggang dan beberapa tas bumbu seperti elang. Apa yang ada di arah itu? Lolita tidak lagi memperhatikan wanita atau pria itu, malah mengarahkan jari kelingkingnya ke arah yang telah dilewati Fang Zheng Xi. Membalas Nona, itu adalah desa pegunungan selatan. Pria raksasa itu menjawab tanpa ragu-ragu. Desa Southern Mountain, baiklah kalau begitu, kita akan pergi ke desa Southern Mountain. Jawab Lolita lalu berjalan menuju sedan yang dihiasi perhiasan persis di belakang pria itu. Nona, kita masih harus pergi ke beberapa kota lagi dalam perjalanan ini. Untuk sebuah desa kecil seperti desa pegunungan selatan, wanita itu segera mengingatkan Lolita tentang ini. Namun, setelah melihat ekspresi di wajah Nona, dia segera tutup mulut. Setiap desa memiliki keunikannya sendiri, kita tidak boleh mendiskriminasi dengan cara ini. Lolita melirik wanita itu dan melompat ke dalam sedan. Seketika Lolita melompat ke dalam sedan, air di tubuhnya tampak membeku di udara, jatuh ke tanah hanya setelah gadis itu memasuki sedan. Nona bijaksana, aku malu tidak memikirkan itu. Melihat genangan air yang ditinggalkannya, pria raksasa itu berlutut di lantai, rasa hormat di wajahnya semakin bertambah setiap menit. Namun, wanita itu masih bingung, dia bergumam pada dirinya sendiri, jalan dao besar, jalan dao kecil. Bagaimana hubungan dengan keberadaan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya? Dan hubungan apa ini dengan pergi ke desa pegunungan selatan? Meskipun dia bingung, dia masih tahu harus berkata apa sebagai pelayan. Nona lebih bijaksana daripada kami, kamu sudah bisa membaca sejak tiga dan mengerti cara kerja dunia. Sekarang, aku percaya bahwa tidak ada yang berani menindasmu. Saat dia berbicara, dia menjadi lebih bangga dan bangga. Namun, Lolita yang telah memasuki sedan menggigil. Tidak ada yang berani menggertak saya. UER, kamu tidak harus ikut, berjalanlah. Ah, jalan, wajah wanita itu menjadi pahit. Dia melihat jalan pegunungan yang berliku ke Sauteran Mountain Village dan ekspresinya dengan cepat berubah menjadi sakit. Bolehkah saya bertanya apa yang diinginkan nyonya penyelenggara khusus dalam perjalanan ini? Ketika pria raksasa itu berdiri, dia melirik lagi kerak kayu di tepi sungai. Tambahkan ujian pendahuluan lain, suara Lolita bisa didengar dari dalam. Pemeriksaan pendahuluan, berapa batasan umur? Mem, enam hingga delapan. Ya bu. Bab dua. Seberapa besar ayam fire plume? Itu bisa memberi makan keluarga tiga untuk dua kali makan jika dimakan hemat. Karena itu, makanan Fang Zhengzi sangat mengenyangkan, dan perutnya kenyang karenanya. Dia terus bersendawa saat dia menyekam minyak dari sudut mulutnya. Dia menemukan batu dan beristirahat di sana. Dia kemudian mengkremasi sisa tulang, lalu mengamati sekelilingnya dengan mata hitamnya yang besar. Setelah memastikan bahwa dia tidak diikuti, dia menyenandungkan nada saat dia berjalan menuju kota seperti orang dewasa. Jalan gunung di sini berliku tanpa henti, dan sungai-sungai. Ai, saat mereka mencapai pintu masuk desa, mereka mendengar percakapan pecah secara sporadis. Ya dewa, orang-orang dari Istana Kerasurgawi telah datang ke Desa Pegunungan Selatan. Dewa memperhatikan kita, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, apakah Desa Pegunungan Selatan akan menghasilkan keajaiban dengan moralitas dan rasa keadilan yang besar. Kuil Dewa Monyet. 1. Orang-orang bertanya-tanya apakah mereka memiliki hubungan dengan Dewa Kera dalam perjalanan ke barat. Fang Zhengzi mengabaikan obrolan intens tentang dia. Dia mengangkat tangannya untuk menyekam minyak di mulutnya dan berjalan ke arah rumahnya. Desa Gunung Selatan mendapatkan namanya karena tepat di sebelah selatan Gunung Changling. Itu adalah area seukuran telapak tangan, dengan hanya sekitar 100 keluarga. Dalam skema besar, itu adalah setitik debu di pantai yang luas. Pintu masuk ke halaman memiliki setumpuk kayu bakar yang telah dipanen pemiliknya dari hutan. Fang Zhengzi sesekali berpikir bahwa percikan api akan mampu mengirim halaman ke langit. Kayu kering, dan api yang kuat. Fang Zhengzi terus bersenandung dan dia dengan cepat pergi ke gerbang halaman. Dia berbalik ke salah satu jalan samping, berjalan sekitar 10 meter dan melihat bangunan beratap keramik hijau yang dibangun dari batu dan pasir. Ini adalah rumah Fang Zhengzi di dunia ini. Tetua desa, apakah tidak apa-apa jika kita memilih daftar nama ini untuk ujian kekaisaran? Tidak, itu tidak mungkin, tetua desa. Saat Fang Zhengzi mendorong membuka pintu kayu, dia mendengar suara dua wanita. Fang Zhengzi sangat akrab dengan dua suara ini. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa suara pertama datang dari wanita pemilik halaman di samping mereka. Usianya sekitar 25-26 tahun, sedikit montok dan suka mengenakan shalmerah. Sebagai tetangga, dia sangat akrab dengan tata letak rumahnya. Untuk meningkatkan persahabatan antara tetangga, dia baru saja pergi pagi ini. Suara kedua adalah dari ibu Fang Zhengzi di dunia ini, Qin Suelian. Dia memiliki sosok yang hebat, dan dia hidup sesuai namanya, tampak seperti lotus salju dari surga. 1. Bagaimana seseorang seperti dia menikah dengan seseorang seperti ayahnya? Itu adalah kebetulan murni. Dikatakan bahwa ayahnya, tidak sengaja, melihat ibunya telanjang. Kemudian, sebagai pria jujur, dia mulai memberitahu semua orang bahwa dia sudah melihat segala yang ada untuk dilihat tentang Qin Suelian. Karena memang begitu, bukankah tidak adil bagi calon suaminya? Dia harus hidup dengan hati nurani yang bersalah, Yun Yun. Dia telah melakukan cerita selama tiga tahun penuh. Setiap desa dalam radius 10 mil tahu tentang ini. Akibatnya, ibunya perlu mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap reputasinya. Meskipun Fang Zhengzi merasa bahwa, kejujuran, ayahnya sangat tidak tahu malu. Dia harus memberikan alat peraga kepada ayahnya karena begitu gigih dan menyebarkan cerita selama tiga tahun. Bertekad, dia sangat bertekad. Terlihat Qin Suelian yang transenden, sosoknya ramping, namun pakaiannya jelas dikenakan. Satu-satunya kain baru adalah tambalan di celana pendeknya. Bungkam, Fang Zhengzi berteriak dengan suara seorang anak ketika dia memasuki ruangan. Dia tidak suka suara bernada tinggi seperti anak kecil, tetapi dia adalah anak kecil sekarang. Jika dia memiliki suara kasar dari seorang pria berusia 30 tahun, dia percaya bahkan para dewa akan terkejut. Ah sayang, kamu kembali? Apakah kamu haus? Minta air, setelah mendengar suara Fang Zhengzi, Qin Suelian menyisihkan segalanya dan membawanya secangkir air. Fang Zhengzi juga tidak mendorongnya. Setelah makan fire plumet chicken, dia sangat haus dan dia meneguk air. Setelah meletakkan cangkir dan bersendawa apakah Fang Zhengzi menyadari bahwa ada tamu di rumah? Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang dan sebatang rokok panjang di tangannya. Fang Zhengzi mengenalinya sebagai sesepuh desa di desa Pegunungan Selatan. Dia adalah pemimpin utopia ini. Dia adalah raja di sini. Contoh terbaik dari kekuatannya adalah bahwa semua permainan yang dibawa oleh penduduk desa harus dijata olehnya. Mes Fang, aku masih harus pergi dan mengunjungi keluarga-keluarga lain, mari kita selesaikan dengan apa yang Nyonya Li katakan. Kali ini, ketika Divine Constabulary datang ke desa kita, kita harus menyelesaikan makanan, minuman, dan akomodasi mereka. Nyonya Li juga setuju untuk menyumbangkan empat, Fire Plume Chickens, dan memberi kami sebuah rumah batu besar, oleh karena itu, anaknya harus diprioritaskan dalam daftar. Tetua desa mengangkat tangannya yang besar dan memukul-mukul dadanya, kemudian dia memasukkan rokok ke dalam mulutnya, mengambil isapan yang dalam dan meniupkan asap yang sangat besar. Bukankah itu hanya ayam api plume? Aku bisa pergi dan meminjamnya sekarang. Qin Suelian menyesuaikan kerah Fang Zhengzi dan pakaiannya saat dia bersiap untuk pergi. Fang Zhengzi penasaran? Ibunya memiliki ego yang besar, dan tidak akan pernah meminta bantuan dari tetangga kecuali itu benar-benar diperlukan, mengapa dia begitu ngotot? Sekarang dia ingin keluar untuk meminjam ayam api plume. Mes Suelian ingin pergi meminjam ayam api plume. Hahaha, apakah saya mendengarnya dengan benar? Hanya ada sedikit ayam api membanggakan di desa. Sekarang Divine Konstabulari datang ke kota, semua orang menawarkannya, di mana Anda bisa menemukan ada yang meminjam. Sama seperti Fang Zhengzi merasa bingung, mulut gemukli yang berkedut itu tertawa dan tertawa. Dia tertawa sangat keras sehingga lemak di tubuhnya mulai bergetar. Ini, Qin Suelian berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening. Saudari Suelian, dengarkan aku, desa Pegunungan Selatan memiliki lebih dari seratus keluarga, dan tidak setiap keluarga dapat berpartisipasi dalam ujian. Pengaturan tetua desa juga untuk kebaikan desa. Pikirkan tentang hal ini, ujian Divine Konstabulari adalah untuk menguji kekuatan desa. Jika kita tidak memberikan hasil yang baik, kita mungkin bahkan tidak dapat mendirikan, sekolah, kita sendiri di sini. Nyonya Li menyarankan sekali lagi. Ujian, seleksi, sekolah. Ketika dia memikirkan tentang ujian yang disebutkan ketika dia memasuki ruangan, mata Fang Zhengzi berbinar saat dia akhirnya mengerti. Divine Konstabulari ada di sini untuk mengadakan ujian dan seleksi. Karena tidak semua orang di desa dapat berpartisipasi, tetua desa adalah orang kunci yang harus diolah. Kecuali, karena sesepuh desa adalah orang kunci, apa yang Nyonya Li lakukan di rumah kami? Tampaknya dia tidak terlalu yakin, dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal di sana adalah mereka adalah konspirator. Mereka bersatu untuk menggertak ibuku. Itu tidak bisa ditoleransi, Fang Zhengzi tidak suka pengganggu, dan dia adalah tipe untuk melawan jika didorong. Nyonya Li, Anda dapat mengatakan bahwa keluarga saya tidak dapat memberikan ayam api plume, tetapi bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa anak saya tidak dapat memberikan hasil yang baik? Qin Suelian baik-baik saja dengan mengakui bahwa dia miskin, tetapi dia tidak akan menerima siapapun yang memberitahunya bahwa putranya tidak dapat melakukannya. Oke, berhentilah berdebat, masalah ini diselesaikan. Keluarga Li telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada desa selama beberapa tahun terakhir. Mereka telah menyerahkan lebih banyak permainan mereka dan memang benar bahwa salah satu slot untuk ujian disediakan untuk keluarga Li. Adapun untuk pemeriksaan pendahuluan, meskipun Zhengzi juga cukup umur, dia masih sedikit lebih muda, dan anak Li satu bulan lebih tua, mari kita berikan kepada Lis. Tetua desa menyimpan rokok dan berjalan di luar. Berapa banyak perbedaan dalam sebulan? Setiap orang yang cerdas dapat mengatakan bahwa tetua desa itu bias. Mata Fang Zhengzi berkilau ketika sebuah pikiran melintas di benaknya, lalu, dia, dengan polos menyuarakan pendapatnya. Bu, karena tetua desa dan Nyonya Li mengatakan bahwa kita harus memberikan hasil pada ujian kekaisaran, mengapa kita tidak melakukan tes seleksi internal terlebih dahulu? Bagian 3 Suara Fang Zhengzi tidak keras, tetapi menyebabkan tetua desa, yang berada di pintu keluar, berhenti. Pertanyaan Fang Zhengzi adalah yang paling ia takuti. Jika ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang dewasa, tetua desa harus memikirkan implikasinya. Dalam keadaan normal apapun, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, mereka akan mengadakan kompetisi sebelum memutuskan daftar nama. Namun, ini berbeda, orang-orang yang datang berasal dari Divine Constabulary dan kesempatan ini sangat langka. Dia merasakan perak di dalam sakunya dan wajahnya memucat dan memerah pada saat yang sama. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan melangkah maju, bersiap untuk keluar begitu saja tanpa menjawab pertanyaan. Dia sangat menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mendapatkan suap seperti itu. Ekspresi Nyonya Li lebih normal. Bagaimanapun, dia telah memberikan perak kepada pelanggan terbesar, dan dia tidak takut bahwa tetua desa akan kembali pada kata-katanya. Eh iya, apa yang anak ketahui? Di mana kita akan menemukan waktu untuk mengatur tes pendahuluan? Waktumu akan lebih baik dihabiskan jika ibumu mengajarimu beberapa teknik berburu lagi. Ini akan memastikan bahwa kamu tidak akan terampil dalam hal ini. Masa depan, Nyonya Li mencoba meledakkannya. Berburu. Fang Zhengzi bahkan tidak membiarkan Qin Suelian mengatakan apapun. Dia segera menatap Nyonya Li dengan polos. Nyonya Li, saya mendengar bahwa Anda tahu segalanya tentang pegunungan, lalu tahukah Anda ular mana yang memiliki umur paling panjang? Ular mana yang memiliki rentang hidup terpanjang? Nyonya Li menegang saat dia memandang Fang Zhengzi? Masih menatapnya dengan naif. Zhengzi, gunung ini memiliki begitu banyak spesies ular. Ada tiga eyat snake, the laser snake, the silver clowet snake. Boy konyol, siapa yang akan tahu ular mana yang memiliki umur terpanjang? Di luar pintu, tetua desa, yang bersiap untuk pergi, mendengar pertanyaan Fang Zhengzi. Dia menghela nafas di dalam, anak ini benar-benar konyol, mengapa dia begitu peduli tentang umur ular? Dia harus lebih peduli tentang spesies dan serangan mereka. Sayang sekali, aku ingin memberitahumu semua jawabannya. Fang Zhengzi menggelengkan kepalanya karena kecewa. Oh, kamu tahu, Nyonya Li sedikit kagum. Tetua desa juga kagum, seorang anak berusia enam tahun tahu ular mana yang memiliki umur terpanjang. Itu tidak mungkin, bahkan pemburu tertua di desa tidak bisa memastikan. Mem, itu adalah ular, yang tidak aus satu, tidakkah kalian semua tahu itu? Fang Zhengzi memandang kedua orang itu seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang idiot. Ular, yang tidak aus. Nyonya Li tertegun ketika melihat seorang anak berusia enam tahun menatapnya dengan mata itu. Pada saat itu, seluruh tubuhnya mulai menggigil. Anak kecil ini memarahinya. Bagaimana mungkin, bagaimana seorang anak berusia enam tahun bisa memikirkan cara untuk mencaci orang lain? Tidak mungkin, ini pasti sesuatu yang diajarkan Qin Suelian padanya. Kamu, jangan bilang lagi, ayo pergi. Tetua desa juga berusaha menahan lidahnya. Dia bisa mengatakan bahwa sementara Fang Zhengzi menghina Nyonya Li, dia juga menghina sesepuh desa. Apakah dia akan mengerahkan dominasinya sebagai tetua desa? Biker dengan anak enam tahun. Tetua desa masih peduli dengan reputasinya. Dia memiliki hati nurani yang bersalah, tetapi ketika dia memikirkan lelaki dari keluarga Fang yang tidak pernah berbicara. Dia tidak menunggu Nyonya Li mengatakan apa-apa, dia hanya menyeretnya dan pergi. Nyonya Li ingin mengatakan lebih banyak, tetapi jika dia berbicara sementara diseret oleh tetua desa, tidakkah dia akan membuktikan bahwa dia memang tidak bisa berhenti berbicara. Pada saat itu, dia menggigit lidahnya. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, Li berhasil menjaga jarak antara dirinya dan rumah. Qin Suelian memandang tetua desa dan Nyonya Li, melarikan diri, dan kemudian dia melirik Fang Zhengzi yang tidak bersalah. Dia sedikit kagum di tempat Fang Zhengzi belajar pertanyaan seperti itu, tetapi fokusnya masih pada daftar nama ujian nasional. Karena dia benar-benar tidak bisa begitu saja berguling dan menerimanya. Dia menggertakkan giginya dan bersiap untuk mengejar mereka. Kemudian, suara batuk terdengar dari dalam rumah. Jangan kejar mereka, desa bisa terdengar dari dalam rumah. Mereka jelas-jelas pelaku intimidasi. Nyonya Li pasti telah menyuapnya. Keempat ayam pemadam api bukan itu intinya. Meskipun kita miskin, aku tidak peduli tentang itu. Desa Pegunungan Selatan belum pernah dikunjungi pengunjung selama beberapa dekade. Sekarang Divine Konstabulari ada di sini dan memegang ujian nasional untuk semua anak berusia 6 hingga 8 tahun. Zheng Er benar, perlu ada seleksi pendahuluan. Bagaimana daftar nama diputuskan oleh tetua desa? Jika kita berjalan sesuai usia, huzi dari keluarga Li bahkan tidak sejalan. Aku tidak bisa membiarkan Zheng Er tertinggal, kesempatan ini sangat langka. Qin Suelian menggigit bibirnya saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Fang Zhengzi. Fang Zhengzi menghela nafas secara internal, menegur dirinya sendiri karena terlalu mudah. Kata-katanya tidak berbobot. Dalam sekejap, dia merasakan lengannya dicengkram oleh Qin Suelian dan mulutnya bergerak-gerak. Jika Anda ingin berdiskusi, silakan, mengapa menangkap saya begitu erat? Itu menyakitkan, Fang Zhengzi tidak bisa mengeluarkan tangannya, dia hanya bisa mengerang sebagai protes. Aish, Zheng Er ah, hatiku sakit juga. Sebelumnya, ketika Blue Fire Wolf turun dari gunung Changling, jika bukan karena ayahmu melindungi desa dan kehilangan lengannya dalam proses itu, desa akan hancur. Saat itu, semua orang memuji ayahmu sebagai pahlawan, tetapi tak lama kemudian, mereka mulai menggertak kita lagi. Mereka memberi kita lebih sedikit ransum, perumahan yang buruk, dan bahkan berusaha untuk memisahkan kita dari ujian nasional. Ketika Qin Suelian berbicara tentang lengan, dia jelas gelisah dan meraih lengan Zhengzi lebih erat. Fang Zhengzi mulai bersumpah, urat-urat di lengannya muncul, ekspresinya mengungkapkan cara yang mengkhawatirkan melewati masa hidupnya. Ibunya sendiri, cantik, sabar, lembut, berbudiluhur, mengapa dia begitu naif dan polos. Tidak mengherankan bahwa setelah ayahnya menyebarkan cerita tentangnya, dia menikahinya setelah beberapa tahun. Bukankah saya hanya mengatakan lengan saya sakit? Jangan katakan lagi, itu tidak baik bagi anak untuk mendengar hal-hal seperti itu. Zheng Er masih kecil dan dia masih memiliki jalan panjang. Fakta bahwa Divine Constabulary ada di sini menunjukkan bahwa mereka telah memperhatikan Southern Mountain Village. Jika mereka benar-benar mendirikan sekolah di sini, maka ada harapan untuk masa depan Southern Mountain Village. Suara ayah menggelegar. Harapan, harapan adalah segalanya untuk yang lain. Melihat sikap tetua desa, bahkan jika Divine Constabulary mendirikan sekolah di sini, Zheng Er tidak akan pernah direkrut. Qin Suelian marah, dan dia mencengkeram tangan Fang Zhengzi lebih erat, hampir mengangkatnya dari tanah. Ibu, ibuku, tolong jangan terlalu kasar. Fang Zhengzi hampir menangis. Bagaimana mungkin seorang ibu menanggung hal ini terhadap putranya? Ibu, tangan, tanganku sakit. Fang Zhengzi merasa bahwa jika dia tidak bersuara, tangannya akan hancur. Eh iya, apa yang terjadi padamu? Siapa yang menyebabkan tanganmu menjadi seperti itu? Qin Suelian melihat ke bawah dan melihat memar di lengan Fang Zhengzi. Dia segera berpikir bahwa seseorang telah menindasnya sekarang. Ini menghantam Saraf dan Qin Suelian mulai terisak. Zheng Erah, kamu adalah satu-satunya harapanku. Kamu harus ingat bahwa dunia ini menghormati Dao dari semua ciptaan. Jangan hanya berpikir bahwa keluarga Likuat sekarang, tetapi mereka biadab dan kasar. Apa Dao semua ciptaan? Fang Zhengzi berkedip ketika dia menatap ibunya dengan rasa ingin tahu. Fang Zhengzi adalah tipe yang suka menjalani kehidupan yang riang dan santai. Namun, keluarganya sangat miskin, dan makanan sulit didapat. Jika dia terus menjalani kehidupan yang riang, maka mereka hanya akan digertak semakin banyak. Tanpa beban, tanpa beban, namun tanpa beban dan diganggu setiap hari membuat Anda benar-benar idiot. Dao semua ciptaan adalah, haha, sebenarnya aku juga tidak yakin, tapi aku tahu bahwa Dao semua ciptaan berasal dari, hukum Dao. Jadi, Zheng Er, jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus dididik dan terpelajar. Dididik dan terpelajar, apakah kuncinya bukan kultivasi? Fang Zhengzi menjadi semakin penasaran, apa hubungan antara semakin kuat dan melek huruf? Ibu, sudahkah kamu membaca, hukum Dao? Fang Zhengzi menyesali hal ini begitu dia menanyakannya. Ibunya buta huruf, bagaimana dia bisa membaca, hukum Dao? Haha, itu pertanyaan yang bagus, meskipun aku belum pernah membacanya, tetapi ketika aku masih muda, ketika aku melewati sekolah-sekolah kota, aku menguping beberapa baris. Namun, aku buta huruf dan tidak bisa mengingat banyak, biarkan saya ingat. Qin Suelian tersenyum samar, lalu berdeham. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya, dan berpura-pura menjadi seperti profesor ketika dia memberikan pengetahuan kepada Fang Zhengzi. Ahem, salah satu bab dimulai dengan cara ini. Ya, Dao, yang dapat dikatakan, bukanlah Dao yang sebenarnya, nama, yang dapat dinamai, bukan nama yang benar. Selanjutnya apa? Aku lupa. Fang Zhengzi terkejut ketika dia menyadari bahwa ibunya tahu Dao dari semua ciptaan, matanya melebar. Dao, yang bisa dikatakan, bukan Dao sejati. Dao semua ciptaan, bukankah ini Dao de Jing dari kehidupan sebelumnya? Zheng R, tolong jangan khawatir, aku mungkin sudah lupa bab ini, tapi aku ingat yang lain. Kaisar di masa lalu menciptakan seni gaib. Ada 4320 undang-undang. Ini selanjutnya dibagi menjadi 8 segmen dari Bagua, masing-masing segmen memiliki 3 ki, dengan total 24 ki. Ki terdiri dari faktor bumi, surga, dan manusia, dengan total 72 faktor. Detak jantung Fang Zhengzi meningkat, bukankah ini, seni gaib? Dan kemudian, tunggu, aku akan memberitahumu yang lain, ahem. Qin Suelian tersenyum canggung, lalu melihat wajah Fang Zhengzi yang memerah dan terpana, kepercayaan diri terbangun di wajahnya. Tampaknya putranya terpana dengan pengetahuannya. Mampu memamerkan, keterampilan, di depan putranya membuat Qin Suelian puas. Dia berdeham dan melanjutkan. Kata Confucius, bukankah menyenangkan untuk mempraktekkan apa yang telah kamu pelajari? Bukankah bagus ketika teman-teman dari jauh datang berkunjung? Bukankah bagian dari menjadi seorang pria yang tidak menyalahkan seseorang karena tidak mengenali kamu? Fang Zhengzi mendengar ibunya tersandung kalimat dan dia tidak bisa bereaksi pada waktunya. Seolah-olah dia berjalan di atas awan, bukankah ini, analis Confucianisme? Bagaimana mungkin dunia ini memiliki ajaran Confucius dan Mencius? Mereka bahkan punya klasik. Apakah ini suatu kebetulan? Lebih lanjut, apa hubungan antara hukum Dao dan Dao dari semua ciptaan? Tunggu sebentar. Jika ibunya tidak ingat dengan salah, dunia ini tidak memiliki yang klasik, dan tidak memiliki catatan sejarah karena semuanya digabung dalam hukum Dao. Sebagai peneliti sejarah dan lulusan, Fang Zhengzi tidak berani mengatakan bahwa dia menghafal seluruh hukum Dao, tetapi dia benar-benar tahu. Dia akan sukses. Bahkan dewa tidak bisa menghentikannya sekarang. Erem-erem. Fang Zhengzi membacakan bagian dari Tao Te Ching di kepalanya, lalu, dia mengangkat tangannya di langit dan berteriak, Dao dari semua ciptaan, datanglah padaku. Petik 2 Petik 2 Dalam sekejap, langit masih biru seperti sebelumnya, tanah sama seperti sebelumnya. Satu-satunya hal yang berubah adalah ekspresi Qin Suelian. Dia tertegun. Fang Zhengzi memerah. Apa yang sedang terjadi? Adakah yang salah dengan adegan itu? Apa yang salah? Qin Suelian tertegun. Ketika dia melihat Fang Zhengzi lagi, dia teringat bagaimana putranya baru saja menegur tetua desa dan nyonyali dengan sebuah pertanyaan. Ekspresinya menjadi gelap, Kemarilah cepat. Mungkinkah Zheng Er? Dirasuki. Bab 4 Kerasukan. Ketakutan masih melekat di hati Fang Zhengzi. Setelah upaya yang sangat besar, dia akhirnya berhasil menyematkan, kejahatan, ini kepada Yu Fang, yang melewati desa Pegunungan Selatan beberapa hari yang lalu. Begitulah cara dia berhasil melarikan diri dari rumah. Namun, ini menimbulkan beberapa alarm di hatinya. Dia baru berusia enam tahun, ada saatnya dia harus bersikap rendah hati. Jika dia benar-benar dianggap kesurupan. Memikirkan kembali apa yang dilihatnya dulu, minum air jimat, disalipkan, dibakar dan dikubur hidup-hidup. Hati Fang Zhengzi merasakan hawa sedingin es. Meskipun dia tidak yakin apakah dunia ini memiliki siksaan seperti itu. Langkah cerdasnya adalah berhati-hati. Setelah berjalan-jalan dalam arus kerumunan, dia entah bagaimana berakhir di alun-alun desa. Menatap kerumunan kompak, Fang Zhengzi terkejut. Alun-alun, yang biasanya digunakan untuk mendistribusikan tambang yang diburu, saat ini dikelilingi oleh penduduk desa yang hidup. Di sisi barat, ada panggung setinggi 1 meter yang terbuat dari kayu. Panggung besar itu dilapisi karpet dengan kain merah cerah. Di tengah-tengah karpet, tiga kursi kayu yang ditutupi dengan kulit premium dan kulit bulu berada dalam pengaturan segitiga. Yang ada di tengah adalah kursi kayu merah dengan kepala binatang buas berukir. Di atas kursi adalah bulu melempari bulu dengan rambut halus perak di sisi dan bulu merah menyala di tengah. Pelt ini adalah hal pertama yang menjadi fokus Fang Zhengzi. Dia langsung terpesona olehnya. Mata hitam pekat itu bersinar dengan cemerlang. Dia belum pernah melihat kulit seperti itu sebelumnya. Bukan saja dia tidak melihat ini sebelumnya, dia cukup yakin, dari kualitas, bahwa ini bukan milik desa Pegunungan Selatan. Itu adalah hal yang luar biasa. Jika aku memiliki kulit ini, keluarga ku akan menjadi kaya dalam semalam. Haruskah aku mengambilnya dan lari? Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, dia dengan cepat menolaknya. Dengan kakinya yang pendek, mungkin saja dia akan ditangkap bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk berlari. Pada saat itu, pantat kecilnya pasti akan terbelah dari tamparan. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah bayangan menutupi wajahnya. Fang Zhengzi, seorang anak kekar mengenakan celana selangkangan terbuka menatap lurus padanya. Bocah itu memegang paha ayam dengan satu tangan dan menyekam mulutnya yang berminyak dengan tangan lainnya. Diblokir oleh bocah kecil berusia enam tahun. Lebih jauh, dia terlihat sembrono seperti banteng. Fang Zhengzi kesulitan menerima situasi ini. Orang dewasa sulit dihadapi, tetapi anak nakal yang sama umurnya jelas tidak ada masalah. Dia bisa dengan mudah mengakali anak itu. Ada apa? Fang Zhengzi dengan malas menjawab. Mendengar dari ibuku bahwa kamu tidak bahagia karena aku memenuhi syarat untuk ujian anak itu. Mengatakan bahwa kamu ingin menguji aku. Tuan kecil ini ingin bertanya kepadamu, apakah kamu berani untuk pergi head to head dengan saya? Bocah kecil itu melambaikan tangannya yang kokoh saat dia berteriak, menunjukkan kekuatannya kepada Fang Zhengzi. Bibir Fang Zhengzi berkedut. Li Huir ini adalah bayi laki-laki tetangganya yang berharga milik bibili. Meski tidak sepintar itu, ia tidak memiliki jumlah asupan daging yang sama. Kekuatan fisik bocah itu pasti akan mengalahkannya. Apakah kamu tidak bersiap-siap untuk ujian anak itu? Apakah kamu tidak takut cedera apapun dapat mempengaruhi hasilmu? Fang Zhengzi menyarankan dengan prihatin. Li Huir berhenti. Pikirannya bergetar saat dia setuju. Akan sangat buruk jika dia terluka. Oleh karena itu, dia mengindahkan nasihat Fang Zhengzi. Alih-alih bertarung, kita bisa bersaing dalam hal lain. Kamu pasti tidak akan mengalahkanku dalam berlari, Fang Zhengzi memimpin dengan topeng khawatir. Siapa yang bilang aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu? Ayo berlomba sekarang jika kamu berani. Lin Huir jelas tidak yakin. Baiklah, bisakah Anda melihat potongan kulit di atas panggung di sana? Mari kita lihat siapa yang bisa mencurinya dulu. Fang Zhengzi menunjuk ke kulit berwarna cerah di tengah panggung. Baik, Li Huir langsung mulai menganggupkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, berbalik ke panggung. Dia benar-benar bodoh sampai titik keberanian. Hati Fang Zhengzi keluar untuknya. Setelah itu, tepat ketika Li Huir bersiap untuk menyerang seperti orang gila, dia membuka mulut sekali lagi. Tunggu sebentar. Ada apa? Berkencan begitu cepat, Li Huir menghentikan kakinya dan menatap Fang Zhengzi dengan wajah ragu. Tidak, serahkan stick drum sebelum kamu pergi. Kalau-kalau kamu kesulitan memanjat nanti, Fang Zhengzi sekali lagi menyarankan. Bola mata Li Huir jatuh di rongganya saat dia berpikir bahwa dengan memberikan stick drum kepada Fang Zhengzi, dia pasti akan kalah nanti. Oh baiklah, Li Huir tanpa ragu menyetujui. Dia tidak pernah memikirkan masalah serius apakah dia masih akan mendapatkan stick drumnya setelah memberikannya kepada Fang Zhengzi. Setelah itu, stick mencapai tangan Fang Zhengzi. Tepat setelah ini, Li Huir histeris seperti anak babi kecil yang dilepaskan dari kandangnya, membuat langkah gila untuk panggung. Gerakan-gerakan, kegilaan, keberanian itu sama sekali tidak memiliki jejak raguan. Perlu diketahui bahwa kecepatan Li Huir ternyata sangat cepat. Penduduk desa yang mengelilingi panggung bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia meluncur melewati dan naik panggung. Tanpa terengah-engah, dia langsung meraih kulit di kursi dan membukanya untuk menunjukkan Fang Zhengzi dengan senyum kemenangan. Namun, sudah jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat ketika Li Huir memasang kulit dan tertawa terbahak-bahak, beberapa penduduk desa mulai bereaksi. Celana selangkangan terbuka tidak memberikan perlindungan terhadap telapak tangan yang keras. Beberapa penduduk desa itu memiliki gerakan, kegilaan, dan keberanian yang sama yang sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Tamparan tajam terhubung dengan dasar kecil Li Huir. Aduh, oh, ah, suaranya yang terus-menerus dengan jelas menerjemahkan suasana hatinya saat ini. Aih, ini kesepian di puncak. Fang Zhengzi mengangkat kepalanya untuk menyerap sinar matahari dan mulai mengunyah stick drum di tongkatnya. Tes resmi telah dimulai di antara teriakan tangisan penderitaan Li Huir. Suara gong dan drum menandakan kedatangan beberapa ratus tentara yang mengenakan baju besi mengilat. Mereka mengendarai makhluk besar dengan bulu hitam halus menutupi seluruh tubuh mereka dan empat anggota badan mereka terbungkus sisik putih, muncul di alun-alun dengan lancar dan teratur. Hampir setengah dari alun-alun itu langsung ditempati. Langkah-langkah gemuruh itu mengejutkan penduduk desa sehingga mereka secara tidak sadar melangkah mundur. Bukankah mereka menunggang kuda naga trading salju? Tes-tes, sudah pasti begitu. Hanya Divine Constabulary yang sanggup membesarkan Stallions Dragon trading salju. Ada rumor bahwa mereka bisa makan beberapa kilogram daging dalam sekali makan. Begitu banyak, bukankah kantong saya akan dimakan kering hanya dengan beberapa kali makan. Kamu, haha, kamu bahkan tidak berharga sama sekali dengan kuda salju trading naga. Sekelompok penduduk desa dengan pakaian lusuh berkumpul di kedua sisi tentara, berbisik dan menunjuk pada para prajurit itu. Ada banyak diskusi. Cepat, lihat. Mereka membawa sesuatu. Apa itu? Dewa tahu. Karena ini adalah kargo dari Divine Constabulary, itu pasti sesuatu yang tak ternilai harganya. Ada keributan dan semua perhatian penduduk desa menggeser bagian depan pasukan. Ada benda misterius yang dibawa oleh delapan prajurit berbadan kekar. Bahan kain seperti satin yang diletakkan di atas yang menutupi benda misterius itu. Itu berkilauan di bawah matahari. Fang Zhengzi secara alami memperhatikan ini juga. Dari sudut pandangnya, matanya bisa melihat bahwa benda yang dibawa oleh delapan tentara tingginya sekitar dua meter tetapi dia tidak bisa memperkirakan lebarnya. Bab 5. Dengan pawai delapan prajurit yang gigi, tirai emas itu sesekali mengepakkan angin. Ini memungkinkan Fang Zhengzi mengintip ke dalam kegelapan. Selain kegelapan, ada kilau emas tertentu yang berkedip dari dalam. Tidak pasti apakah itu hanya cerminan dari tirai emas. Semuanya diam. Pada saat ini, kepala desa yang dihormati muncul dari kerumunan sambil tersenyum ketika dia mengelus jenggotnya sambil memegang pipa yang merokok. Kepala desa gunung selatan Mengbai menyambut para tamu terhormat dari Divine Constabulary. N. Aku pada jadwal yang ketat. Jika semua orang ada di sini, maka mari kita segera mulai. Seorang pria besar yang mengenakan Black Ripple Armor dengan wajah tanpa basa-basi keluar dari balik benda misterius itu. Dia disambut kepala desa dengan gelombang tidak sabar. Ya, ya, orang tua ini akan membuatnya cepat. Saya dengan rendah hati mengundang Jendral Li untuk duduk di panggung, kata Ketua Mengbai tanpa membiarkan senyumnya satu inci pun. Baik, Jendral Li menganggupkan kepalanya dan memandang ke delapan prajurit itu di sisinya. Letakkan benda itu di sana. Ya pak, delapan prajurit itu merespons secara bersamaan. Kemudian, dengan satu lompatan tanpa usaha, mereka mendarat dengan kuat di atas panggung. Adegan ini memberi Fang Zhengzi kejutan ringan. Dunia ini memang berbeda. Delapan tentara mampu membersihkan panggung setinggi satu meter sambil membawa beban besar. Penduduk desa di tanah juga terperangah oleh prestasi delapan tentara. Mereka memang laki-laki dari Divine Constabulary. Tapi tentu saja, tidak bisakah kamu melihat tanda segitiga merah di baju besi mereka? Jika aku tidak salah, itu dari Pasukan Pinion Merah. Pasukan Pinion Merah. Rumor adalah bahwa kamu setidaknya harus berhasil mengakses Dao. Mengakses Dao berarti mereka akan berada di antara para pria di Liga Besar yang mengendalikan Dao semua ciptaan. Mendengar penjelasan penduduk desa ini, yang lain langsung memberikan pandangan iri pada delapan tentara di atas panggung. Pada saat ini, kepala desa Meng Bai menyeringai dan dengan canggung menaiki sisi panggung untuk naik ke atas. Dia menghadapi penduduk desa yang terlibat dalam diskusi panas, melambaikan pipa rokoknya dan berdeham. Orang-orang, dengan orang-orang terhormat dari Divine Constabulary di sini, nasib baik menanti kita di Southern Mountain Village. Di Divine Constabulary, bunga-bunga indah di karpet mekar penuh dengan alasan mereka. Divine Constabulary adalah harapan desa pegunungan selatan. Divine Constabulary luar biasa. The Divine Constabulary. Mendengarkan pidato yang halus, yang kepala desa Meng Dai berusaha keras untuk menyampaikan suaranya, Fang Zhengzi akhirnya memahami mengapa desa gunung selatan sangat miskin. Silahkan. Bahkan jika itu berciuman dengan pantat, tidak bisakah dia membuatnya lebih halus? Mengapa tidak menggunakan metafora sebagai upaya terakhir, bahkan sebuah dongeng akan lebih tepat? Di atas panggung, Jendral Lee gelisah ketika dia duduk di kursi di sebelah kiri. Tangannya terus-menerus mengetuk gagang kursi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dengan kepala desa ketika dia menatapnya menembakkan ludah dari mulutnya. Sebagai seorang jendral pasukan, ia menghargai kejujuran penduduk desa tetapi bukan jenis ciuman yang mencolok. Para prajurit lain saat ini siap dalam posisi semula seperti lembing yang tertancap di tanah. Satu-satunya hal adalah wajah mereka kurang lebih menunjukkan iritasi. Suara kepala desa Meng Bai bergema di seluruh alun-alun desa. Untungnya, Meng Bai hidup selama beberapa dekade. Meskipun kehalusan budayanya rendah, dia setidaknya bisa melihat detail kecil kerumunan. Setelah bebas bermain di atas panggung selama lebih dari 10 menit, dia akhirnya tersembur dari pipa rokoknya dan menghembuskan awan tipis asap. Baiklah, mari kita mulai pengujian tahap pertama. Yang terpilih silakan membentuk dua. Di sebelah kiri akan menjadi tes anak dan di sebelah kanan akan menjadi tes resmi. Mari berbaris satu persatu dan bergiliran untuk penilaian. Baru saja dia selesai, sudah ada beberapa lusin orang berjalan keluar dari kerumunan. Kedua garis itu mulai terbentuk dalam kekacauan. Jumlah peserta untuk putaran pengujian ini hanya lebih dari 40. Setelah berpisah dengan tes anak dan tes resmi, hanya ada sekitar 20 di setiap baris. Meskipun itu adalah pemandangan yang berantakan, garis-garis terbentuk dengan cepat. Jendral Lee di atas panggung dan para prajurit lainnya menghela nafas. Fang Zhengzi ingin tahu setelah mendengarkan instruksi kepala desa Mengbai. Penilaian, metode penilaian apa yang digunakan dunia ini. Dengan meremas celah di antara kerumunan, dia berhasil meremas ke depan. Dia kemudian melihat tubuh yang dikenalnya. Pada saat ini, Li Huir dipegang oleh seorang pria besar saat dia mengantri. Pria itu mengenakan kulit binatang, kulit dan lengan perunggu mengkilap berdenyut dengan pembuluh darah. Di depan barisan, beberapa tentara sedang bersiap. Orang itu adalah lelaki tua Li Huir, wakil kapten regu perburuan desa gunung selatan, Li Zhuangxi. Mata Li Huir berkeliaran sambil mengenakan wajah yang mengintimidasi. Dia segera melihat Fang Zhengzi yang berada di depan orang banyak. Dia baru saja dipukul keras namun dia melihat Fang Zhengzi masih memegang stick drum itu. Suasana hatinya mulai mendidih. Dia berdiri dalam antrean, tetapi dia terus-menerus menandatangani dan mengucapkan kata-kata pada Fang Zhengzi. Dari membaca bibirnya, dia sepertinya berkata, ketika aku selesai dengan tes ini, kamu sudah selesai. Fang Zhengzi dengan tenang menatap Li Huir. Kemudian dia memasukkan stick drum ke mulutnya, merobek dan mengunyah dagingnya, mengolesi mulutnya dengan minyak. Li Huir langsung meledak. Pipinya yang sedikit kecoklatan memerah karena menahan amarahnya. Dia mengayunkan tangannya siap untuk meninggalkan antrian. Tiba-tiba, sebuah tangan terbuka menghantam pantatnya. Berperilaku, jika kamu bocah kecil berani bermain-main lagi, aku akan mematahkan kakimu. Li Zhuangzi tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya hari ini. Putranya sendiri bermain, perampok, di depan seluruh desa. Jika bukan karena fakta bahwa Li Huir hanya enam, penduduk desa akan mengirimnya setidaknya 30 kawah yang keras bukan hanya memukul sedikit. Subjek pertama penilaian menggelitik keingin tahuan Fang Zhengzi. Karena, setelah para prajurit selesai dengan persiapan, mereka menyadari itu sebenarnya untuk pengambilan darah. Ini hanya terasa seperti cek tubuh dari kehidupan sebelumnya. Apa yang bisa digunakan untuk ini? Ketika Fang Zhengzi berusaha mencari tahu ini, penduduk desa di sekitar mulai berbicara. Jika desa gunung selatan kita bisa menghasilkan, tubuh Suan Surgawi Dao, itu akan menjadi keajaiban. Suan Heavenly Dao tubuh, bagaimana bisa? Jangan menyebutkan desa kami. Aku bahkan tidak berpikir seluruh tanah utara memiliki tubuh Suan Heavenly Dao kedua. Tes oleh Divine Constabulary ini terutama untuk menyaring siapapun dari Demon Rache yang menyelinap masuk. Fang Zhengzi sekali lagi tersentuh oleh keajaiban dunia ini. Sebenarnya ada Demon Rache. Apa yang dimaksud dengan tubuh Suan Surgawi Dao? Apakah dia memilikinya? Menggapai-gapai lengannya? Sepertinya tidak mungkin dia beruntung. Dia menyerah setelah itu. Anak-anak berusia enam tahun yang lengannya ditarik oleh tentara untuk mengambil darah jelas bukan isyarat yang lembut. Akibatnya, ini sedikit banyak membuat anak-anak ini ketakutan. Satu demi satu, mereka mulai menangis. Alun-alun tiba-tiba mendapat banyak ribut. Ketika giliran Li Hu'er, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang dia. Li Hu'er baru saja membuka lengannya dan menatap ke bawah ke arah tabung gambar panjang yang ada di tangan prajurit itu. Dia tidak keberatan dengan darah yang terkuras dari lengannya dengan wajah keras tanpa rasa takut. Setelah darah diambil, Li Hu'er sekali lagi mencoba untuk mengintimidasi Fang Zhengzi dengan tatapan sampingnya. Makna dibalik itu jelas. Apakah kamu melihat itu? Tuan kecil ini dilahirkan tanpa rasa takut. Saya tidak akan pernah menangis. Bibir Fang Zhengzi sedikit melengkung dan dia membuka mulutnya. Mata hitam gagaknya berkedip dan menatap Li Hu'er yang benar-benar tidak sadar dengan tatapan yang sangat bingung. Kenapa kakak Hu'er tidak menangis? Kakak laki-laki yang lain menangis kecuali kamu. Apakah itu karena kamu melihat orang-orang di-define konstabularis sebagai salah satu idiot yang baik? Meskipun suara Fang Zhengzi di depan kerumunan tidak begitu keras, jelas menangkap telinga Li Zhuang Shi yang masih dalam antrian. Setelah mengambil darahnya, matanya menyapu anak-anak yang dengan penuh semangat menangis. Kemudian dia melihat bahwa Li Hu'er di sisinya yang saat ini berkedip secara membabi buta dan mengembuskan mulutnya. Detak jantungnya langsung naik. Kata-kata dari seorang anak berusia enam tahun tidak memiliki niat. Meskipun tidak menangis akan dipuji sebagai keberanian kepada orang-orang yang akrab, orang-orang dari divine konstabularis sama sekali tidak. Bagaimana jika orang-orang itu salah paham? Kemungkinan ini mungkin tidak tinggi tetapi bukan tidak mungkin. Jika mereka benar-benar salah paham, akibatnya akan sangat besar. Berpikir tentang ini, Li Zhuang Shi berkedip pada Li Hu'er memberi isyarat baginya untuk menangis. Li Hu'er saat ini dengan sombong membusungkan pipinya, memamerkan keberanian dan keberaniannya kepada Fang Zhengzi. Dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan yang dilontarkan ayahnya. Li Zhuang Shi mulai gelisah. Melihat sekeliling pada para prajurit yang mengambil darah, dia melihat beberapa tatapan aneh. Dia mengangkat tangannya dan memukul keras pipi Li Hu'er. Menamparkan, manis dan segar untuk telinga. Ekspresi Li Hu'er langsung membeku, ekspresi arogan bahkan tidak punya waktu untuk menghilang. Dia mengangkat kepalanya ke arah Li Zhuang Shi dengan tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan salah. Dari ekspresi tercengang Li Hu'er, jelas bahwa hati Li Zhuang Shi sedingin baja. Jika orang lain melihat ungkapan ini, mereka akan langsung menganggap dia idiot. Tanpa ragu-ragu untuk segera mencapai efek yang diinginkan, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan jatuh lagi untuk kedua kalinya. Menamparkan, kali ini bahkan lebih berat. Tamparan menggema bergema di seluruh alun-alun. Menangis, apakah kamu bodoh? Setelah tamparan itu, dia sangat membutuhkan Li Hu'er untuk memenuhi keinginannya. Li Hu'er berusaha menahan tangisnya. Namun, rasa sakit yang membakar itu terlalu berat baginya untuk ditanggung. Wah! Ceritan menyedihkan yang menembus langit akhirnya keluar. Fang Zhengzi menghela nafas ringan. Dia sedikit mengangkat kepalanya ke langit dengan sedikit kesedihan. Hidup selalu singkat seperti kepingan salju. Bab 6. Proses pengambilan darah selesai di antara tangisan anak-anak. Setelah itu, pemeriksaan yang teliti dan sistematis oleh tentara, hasilnya diumumkan. Tidak ada anomali. Semua 40 ditambah kandidat Southern Mountain Village tidak punya setan. Bagaimana dengan tubuh Suansur Gawidao? Tidak ada keberuntungan seperti itu. Semua orang ditolak. Fang Zhengzi ingat seseorang mengatakan bahwa tidak ada tubuh Suansur Gawidao kedua di seluruh tanah utara. Tunggu sebentar. Yang kedua, Fang Zhengzi tiba-tiba menyadari arti tersembunyi itu. Siapa orang pertama? Tepat ketika dia akan bertanya, dia menyadari semua orang sudah terpaku pada bagian kedua dari tes. Para prajurit yang tertib bergegas membawa deretan tiga kuali hitam berkaki di depan panggung. Di bawah pengawasan tentara, para kandidat mulai mengangkat kuali. Sepertinya itu adalah kompetisi kekuatan atau apakah ada kriteria kelulusan lainnya. Fang Zhengzi mengumpulkan pikirannya dan mencoba mencari tahu di dalam hatinya. Entah dari mana, dia mendengar suara tangisan. Sekali pandang dan dia melihat bahwa itu adalah lihuair sekali lagi. Fang Zhengzi bingung. Dia tidak mengacaukannya barusan jadi apa yang terjadi. Dia menemukan jawabannya setelah melihat lebih dekat. Li huair yang membawa harapan tinggi terjungkal di depan kuali hitam berkaki tiga berkapasitas 25 kg. Mungkinkah karena tamparan yang dia alami? Atau apakah dia baru saja keluar dari permainannya? Fang Zhengzi samar-samar ingat lihuair pernah mengangkat satu batu giyok besar. 25 kg jelas bukan masalah atau bukan. Mungkinkah dia benar-benar baru saja keluar dari permainannya? Tamparan dari Li Zhuangxi menjawab pertanyaan Fang Zhengzi. Scrum, kamu tidak berguna untuk anak nakal apapun. Setelah melemparkan tamparan itu, sebuah tendangan terhubung dengan pantat lihuair. Seluruh tubuhnya meluncur ke kerumunan seperti sepak bola. Setelah itu, mata Li Zhuangxi tiba-tiba dipenuhi dengan tekat yang tajam. Hampir seperti memulihkan semua wajah yang hilang hari ini, dia meraung keras dan berjalan menuju kuali besar seberat 250 kg. Heh, Ri, bangkitlah untukku. Pembuluh darah menonjol di lengannya yang kuat, otot-otot di punggungnya bengkak. Tanpa banyak kesulitan, 250 kg kuali hitam besar menanggapi perintah dan bangkit. Itu lebih seperti itu. Wakil Kapten Li benar-benar membantu desa Pegunungan Selatan untuk mendapatkan pengakuan. 250 kg. Itu kekuatan yang luar biasa. Penduduk desa dengan cepat bersorak. Kepala desa di atas panggung akhirnya tersenyum pada kuali besar yang diangkat setinggi langit. Wajah tua keriput itu bersinar seolah-olah matahari tepat di bawahnya. Siapa nama orang itu? Jendral Li membuka mulut setelah melihat adegan ini. Menjawab Jendral, ini adalah wakil Kapten Regu berburu desa Pegunungan Selatan. Namanya adalah Li Zhangxi. Kepala Mengbai dengan hormat menjawab segera setelah mendengar ini. Tidak buruk. Dia memiliki kekuatan mentah. Dia bahkan belum mengakses daun namun dia berhasil mengangkat 250 kg. Dia memiliki potensi besar. Dia melewati babak ini. Jendral mengangguk. Mampu mengangkat 250 kg kuali hitam membuktikan bahwa kekuatan fisiknya jelas tidak kurang. Lulus. Kegembiraan meledak dari wajah kepala Mengbai setelah dia mendengar ini. Seseorang dari desa ini lewat. Ini adalah kebahagiaan terbesar di bawah langit. Lebih lanjut, ini adalah Divine Constabulary. Jika orang-orang dari Divine Constabulary benar-benar menyukai, maka mereka pasti akan berkomitmen untuk merawatnya. Pada saat itu, bahkan seluruh Southern Mountain Village mungkin mendapat manfaat dari beberapa kemuliaan. Dia mungkin telah melewati babak ini, tetapi putaran berikutnya akan meningkatkan penampilannya di babak itu. Jendral Lee dengan sabar menjelaskan setelah menyadari bahwa kepala Mengbai salah mengerti situasi. Ya, ya, tentu saja. Jendral Lee benar. Penampilan. Mari kita lihat kinerja di babak selanjutnya. Haha, kepala Mengbai mengangkat kepalanya ke atas dan ke bawah, tetapi tidak ada cara dia bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ini adalah Divine Constabulary. Pikiran itu sendiri menarik. Beberapa penduduk desa di bawah panggung juga mendengar berita itu. Mereka, juga, menjadi tidak normal bersemangat, merasa seolah-olah mereka yang melewati putaran. Pada saat itu, kerumunan menjadi riuh. Nyonya Lee, lelaki Anda sungguh luar biasa. Keluarga Lee benar-benar memilikinya sekarang. Orang-orang dari Divine Constabulary telah membencimu. Di masa depan, statusmu akan meningkat pesat. Pasti, ini adalah Divine Constabulary yang sedang kita bicarakan. Kelompok wanita di sekitar nih. Lee sedang mengobrol, mengirimkan ucapan selamat mereka. Beberapa bahkan mengusulkan agar anak perempuan mereka ditunangkan dengan Lee Huer. Ini segera menyebabkan nih. Senyum Lee mekar. Suasana marah yang disebabkan oleh ketidakmampuan putranya lenyap ke awan. Huer masih muda? Masih muda, nih. Lee mempertahankan dengan senyum. Dia begitu gembira sehingga mulutnya tidak bisa menutup. Setelah ini, Southern Mountain Village sesekali memiliki beberapa yang terlewati juga. Namun, mereka semua hanya mengangkat kuali hitam seberat 200 kg itu, tetapi itu hampir tidak berhasil. Pada akhirnya, tes resmi memiliki tiga kualifikasi. Sementara itu, tes anak itu menjadi kuat. Cukup beberapa tujuh dan delapan tahun memaksa semua kekuatan mereka, mengangkat kuali hitam kecil di atas kepala mereka satu per satu. Ini benar-benar mengejutkan General Lee yang duduk di kursinya. Anak-anak di desamu tidak setengah buruk. General Lee, kamu terlalu tersanjung. Penduduk desa kami telah tinggal di Pegunungan Selatan selama beberapa generasi dan mencari nafkah. Kami mungkin tidak memiliki banyak tetapi kami memiliki sifat tahan banting. Kepala Mengbai sangat senang hari ini karena cucunya yang berusia delapan tahun berhasil masuk antrian kualifikasi. Hatinya berenang dalam madu. Ketika lebih banyak orang lewat, alun-alun semakin bersemangat. Banyak penduduk desa mendatangi anggota keluarga mereka yang lewat untuk menyampaikan ucapan selamat. Fang Zhengzi memegang stick drum yang setengah dimakan, berdiri di antara kerumunan sambil memandang. Dia tidak melihat ibunya sendiri, Qin Suelian. Jelas, dia masih marah di rumah. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Ada halangan dalam rencananya. Mantra legendaris itu tidak mudah digunakan. Setelah meditasi dengan, hukum Dao, Dao semua ciptaan tidak berhasil berasimilasi ke dalam tubuhnya. Ini berarti dia masih bocah kecil biasa. Penilaian fisik di babak kedua tidak memakan banyak waktu. Tes untuk lebih dari 40 orang selesai dengan cepat. Tiga orang dewasa dan lima anak berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Melihat delapan kualifikasi yang berbaris, Jendral Li akhirnya berdiri dari kursinya. Kepala Mengbai melihat dan segera melambaikan pipanya, mengisyaratkan semua orang diam. Ahem, di sini di Sauterun Mountain Village hari ini, aku terkejut. Aku tidak pernah berpikir akan ada begitu banyak bakat luar biasa di tempat ini. Kalau begitu, putaran berikutnya akan menjadi babak terakhir dan yang paling penting. Terlepas dari apakah kamu lulus atau tidak, Jendral ini berharap agar kalian semua bisa bertahan di jalan ini. Setelah pidatonya, kerumunan menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas, terpompa untuk memulai putaran terakhir. Sebelum babak ini dimulai, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku percaya bahwa semua orang tahu, dinastisi agung kita menghormati Dao of All Creation. Jadi hari ini aku akan menunjukkan kekuatan Dao of All Creation. Bab 7 Saat Jendral Li berbicara, dua tentara dengan cepat membawa batu giok raksasa di depannya. Semua orang memandang diam-diam. Tidak ada satu orang pun yang berani membuat suara. Dao semua ciptaan. Sungguh mengembirakan hanya dengan memikirkannya. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang hebat. Setiap orang yang mengendalikan Dao of All Creation diabadikan dalam buku-buku catatan dinasti. Mereka menjadi manusia di antara laki-laki, menikmati imbalan besar dari dinasti. Tatapan Fang Zhengzi terkunci pada Jendral Li. Dia juga ingin tahu apa ini Dao of All Creation tentang melepaskan. Dengan napas ringan, Jendral Li mulai beraksi. Matanya menyala, kaki kanan melangkah maju dengan paksa, dan langsung memukul batu giok dengan telapak tangannya yang terbuka. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh batu meletus menjadi puing-puing kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semua penduduk desa terpana dengan pemandangan ini. Dalam hati mereka, seseorang yang bisa mengangkat ratusan kilogram kuali hitam sudah sangat mengesankan. Memecah batu raksasa dengan tangan kosong adalah sesuatu yang mereka tidak berani pikirkan. Namun, Fang Zhengzi sedikit kecewa. Ini adalah Dao of All Creation. Bukankah ini seharusnya hanya disebut? Cleaving huasan, satu, reduks barepalem menghancurkan batu besar. Fang Zhengzi melihat pecahan batu giok merasa sedikit tertipu. Dia masih ingat Lolita yang melarikan diri di pintu masuk desa juga menggunakan langkah yang sama. Jenderal mana dari Divine Constabulary yang memiliki standar seperti itu? Jempol ke bawah. Saat Fang Zhengzi tenggelam dalam pikirannya dengan cemberut, kerikil batu giok itu membelah semakin jauh menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kejutan kali ini bersinar melalui matanya. Masih bergerak, mungkinkah kekuatan serangan telapak tangan itu masih merambat? Fang Zhengzi bingung. Menurut kenyataan, bukankah harus berakhir ketika pemogokan mendarat? Namun, eh, ini, haruskah ini dilebih-lebihkan? Fang Zhengzi bahkan tidak punya waktu untuk mencari tahu penyebab di balik ini ketika kerikil yang mengalami kerusakan terus-menerus berubah menjadi tumpukan debu. Jika itu hanya satu telapak tangan yang memecahkan batu giok, Fang Zhengzi tidak akan sebodoh ini. Dia hanya akan berpikir bahwa kekuatan seni bela diri dunia ini sedikit lebih tinggi. Lagi pula, novel-novel pahlawan hidupnya sebelumnya umumnya menampilkan prestasi seperti itu. Bagaimana dengan serangan telapak tangan yang mengubah batu menjadi debu? Bukankah ini agak terlalu fantastis? Tidak peduli bagaimana kekuatan itu diberikan, itu seharusnya tidak mungkin untuk mengurangi batu sedemikian rupa. Yang tersisa di atas panggung adalah debu batu murni tanpa ada kerikil yang terlihat. Bagaimana dia mengendalikannya sedemikian rupa? Mungkinkah ini soft palm bone crunching yang legendaris? Tapi ini hanya tulang yang remuk. Berkumpul. Tepat ketika Fang Zhengzi kacau dengan pertanyaan, Jendral Li dengan agresif memindahkan kakinya ke belakang dan dengan ringan tersentak pada debu batu giok. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengambil kembali telapak tangannya yang terentang. Fang Zhengzi bingung. Batu itu dihantam debu, namun apa yang Jendral Li ini coba lakukan? Berkumpul. Apa artinya itu? Kebingungan itu cepat berlalu. Segera, Rahang Fang Zhengzi terjatuh. Itu cukup besar untuk memasukkan kepalan kecilnya di dalamnya. Tidak mungkin dia membungkus kepalanya dengan adegan yang tidak bisa dijelaskan ini. Karena kerikil yang pernah dipecah menjadi debu tampak seperti diberi kehidupan. Itu terus bergabung bersama. Debu batu itu benar-benar bergerak sendiri seperti pertunjukan sulap. Dari debu ke kerikil, dan dari kerikil ke kerikil seukuran telapak tangan. Akhirnya, ketak. Dengan klik ringan ini, itu direformasi menjadi batu giok raksasa. Berengsek. Apa-apaan ini? Fang Zhengzi panik sejenak. Sebuah serangan telapak tangan ke batu membelahnya menjadi debu hanya membuat jantung kecilnya melompat sedikit. Paling-paling itu adalah konfirmasi bahwa kekuatan seni bela diri dunia ini lebih tinggi dari yang dia harapkan. Mungkin karena semacam gaya seni bela diri yang tiada taranya atau seni rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi sebuah batu yang pecah menjadi debu dipasang kembali. Ini benar-benar bertentangan dengan segala bentuk akal sehat. Bahkan jika dia dikirim kembali ke kehidupan sebelumnya, bahkan dengan teknologi paling maju, dia tidak akan memiliki cara untuk menempelkan kembali semua debu untuk membentuk batu. Lebih jauh lagi, itu persis batu yang sama dari sebelumnya. Fang Zhengzi merasa bahwa pandangannya tentang dunia hanya terbalik. Dunia ini tidak bisa dijelaskan. Di dunia ini, bagaimana mungkin membalikkan pemisahan batu? Dao semua ciptaan. Fang Zhengzi tidak pernah terganggu oleh satu peristiwa. Dia sekali lagi menggosok matanya dengan keras. Batu giok raksasa masih duduk tepat di atas panggung, berkilau ringan di bawah matahari. Ini adalah Dao of all creation. General Lee di atas panggung menghembuskan napas ringan, menunjuk ke batu giok dengan ekspresi tenang dan mengumumkan dengan suara keras kepada kerumunan yang tak bisa berkata-kata. Seluruh alun-alun sangat sunyi, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Angin sepoi-sepoi mengalir deras, membawa gelombang pasir halus yang masuk ke mata beberapa penduduk desa. Namun, mata mereka masih terbuka lebar seperti lonceng, gigih. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah tenang, datang banjir besar dengan proporsi epik. Seolah-olah tumpukan kayu bakar yang menyala-nyala, seluruh alun-alun dipenuhi dengan diskusi. Semua orang meledak dengan kegembiraan yang nyaris tak terkendali. Dao of all creation. Itu sangat kuat. Saya juga ingin mengendalikan Dao of all creation. Mumi, aku akan bekerja keras. Begitu aku bisa mengendalikan Dao semua ciptaan, aku juga akan menjadi laki-laki di antara laki-laki. Penduduk desa semakin terbangun, terutama Li Zhuangxi dan yang lainnya yang telah melewati putaran itu. Wajah mereka memerah karena sensasi. Melihat Jendral Li di atas panggung, mereka hampir bisa membayangkan diri mereka di tempat yang sama. Demikian pula, Fang Zhengzi juga memiliki keinginan kuat. Dao semua ciptaan. Bagaimana seseorang mengendalikan Dao dari semua ciptaan? Jika sumbernya adalah hukum Dao, dia sudah mempelajari dan memahami sebagian isinya. Mengapa itu tidak berhasil? Apa masalahnya? Sekarang semuanya, kamu baru saja menyaksikan kekuatan Dao of all creation. Aku percaya bahwa setiap orang berharap bahwa suatu hari kamu bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Namun, ada satu hal yang harus aku katakan kepadamu. Untuk mengendalikan Dao of all creation adalah keras, luar biasa sulit. Dapat dikatakan bahwa tidak ada peluang 10 ribu untuk satu pun. Untuk mengendalikan Dao semua ciptaan, selain memiliki fondasi yang baik, pasti ada takdir. Setelah mencapai titik ini, General Lee berhenti. Dia menyapu desa yang sangat antusias dengan mata elang. Untuk mendapatkannya, kamu butuh usaha. Untuk mengendalikannya, kamu perlu pemahaman. Pahami sumber semua ciptaan. Pahami sifat semua ciptaan. Pahami perbedaan keberadaan di dunia, seperti gunung, air, batu, bunga, rumput, pohon, kayu, matahari, bulan, bintang. Segala sesuatu tentang segalanya. Mereka semua adalah ciptaan. Sebagian hidup, yang lain tidak. Kehidupan, usia, penyakit, kematian. Bagaimana mereka terbentuk. Bagaimana mereka akan dihancurkan. Semua ini berasal dari Hukum Dao. Satu buku, Hukum Dao, mencakup semua ciptaan di bawah langit. Untuk mengendalikan Dao semua ciptaan, selain pikiran dan tubuh yang kuat, yang lebih penting memerlukan tekat yang kuat untuk mengakumulasi, mempelajari, Hukum Dao, memahami semua ciptaan. Setelah semua yang aku katakan, apakah kalian semua mengerti? Pada akhir pidatonya, tubuhnya secara naluriah memancarkan tekanan yang tak terlihat tetapi luar biasa. Memahami, semua penduduk desa di bawah tekanan ini secara tidak sadar meneriakan jawaban mereka dalam persatuan yang mirip dengan bawahan Jendral Li. Fang Zhengzi tidak berteriak karena dia saat ini sedang menundukkan kepalanya memikirkan kata-kata Jendral Li. Untuk mengendalikan, harus ada pemahaman. Sumber Dao of all creation adalah Law of Dao. Satu buku, Hukum Dao, menjelaskan semua ciptaan di bawah langit. Memahami, memahami, dimengerti. Akhirnya, dia mengerti. Hukum Dao, hanyalah dasar bagi Dao of all creation, mirip dengan akar pohon. Jika Anda menanam pohon di atas batu, itu mungkin akan mati. Jika pohon itu hidup dan menghasilkan buah, maka selain menanamnya di tanah, harus ada nutrisi yang cukup, iklim yang cocok dan perawatan yang cermat. Ketika semua kriteria terpenuhi, pohon akan berbunga dan menghasilkan buah. Hukum Dao, adalah akar, sumber dan itu penting. Di sana Dao of all creation akan menjadi buahnya. Situasinya saat ini seperti memiliki sebidang tanah yang bagus. Itu setara dengan fondasi yang stabil. Dalam arti tertentu, dia sudah mengungguli kebanyakan orang. Tentu saja, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Lolita yang melarikan diri. Jika tebakannya benar, runway Lolita itu sudah mengakses Dao. Mengakses Dao pada usia 5 tahun. Siapa sebenarnya gadis itu? Kemudian, apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah sederhana. Selain mengembangkan sebidang tanahnya, ia harus menunggu takdir, maka buahnya akan berbuah. Pertanyaannya adalah, apakah dia memiliki takdir? Bagus sekali. Putaran berikutnya dari tes Divine Constabulary akan dimulai sekarang. Nama putaran ini adalah, Nasib. Jendral Li memberikan anggukan yang memuaskan saat dia menghadapi penduduk desa. Bab 8. Takdir. Semua penduduk desa tercengang, tidak dapat memahami apa yang dikatakan Jendral Li. Takdir. Bagaimana nasib bisa diuji? Fang Zhengzi juga bingung. Nasib seperti yang diramalkan dalam legenda akan muncul begitu saja. Apa itu harus datang sekarang? Saya tidak siap untuk ini. Terutama karena saya hanya enam. Aku bahkan belum matang. Buka. Jendral Li memerintahkan delapan prajurit membawa benda misterius tanpa banyak penjelasan. Ya pak. Kedelapan prajurit itu menjawab serempak. Setelah itu, delapan prajurit berjalan menuju sisi objek secara bersamaan. Mereka mengulurkan tangan mereka, meraih tirai emas yang menutupi objek dan dengan lembut mengungkapnya. Apa itu? Mungkinkah ilustrasi semua ciptaan? Ya dewa, babak terakhir sebenarnya adalah ilustrasi semua ciptaan. Ketika lempengan batu giok raksasa yang seluruhnya terbuat dari batu giok hitam terungkap, setiap warga desa tercengang. Semua orang menatap lempengan batu giok seperti rusa yang terperangkap dalam lampu depan. Terutama yang lolos babak kedua. Mata mereka terbuka lebar seperti piring menatapnya, takut ketinggalan bahkan sedetik pun. Di atas batu giok hitam pekat, kilau cahaya emas mengalir di sepanjang permukaan. Itu tak terhitung dari garis emas. Ada tokoh dan tokoh yang memiliki kompleksitas rumit. Dari atas, ini meluas sampai ke bawah. Ketika garis maju ke bawah, karakter dan angka menjadi lebih rumit. Dari karakter sederhana awal dan kotak sederhana dan lingkaran, perlahan-lahan berubah menjadi gabungan dari kotak dan lingkaran. Akhirnya, bintang-bintang, matahari, bulan dan segudang tokoh dan karakter lainnya. Di bagian paling bawah adalah potret pemandangan pegunungan dan sungai yang sangat luas. Jendral Li tersenyum kecil dan batuk setelah melihat ekspresi di wajah penduduk desa. Benar, ini adalah ilustrasi semua ciptaan. Meskipun ini adalah kualitas terendah, tanpa dasar yang kuat dan kokoh, itu masih mustahil untuk dipecahkan. Ilustrasi semua ciptaan adalah takdir, dan juga merupakan gerbang. Untuk melewati seleksi terakhir oleh Divine Constabulary, ada dua cara. Cara pertama, mengungkap ilustrasi semua ciptaan. Cara kedua, menjadi pencetak gol terbanyak di hukum pemeriksaan Dao, ibu kota. Keduanya akan mendapat perhatian khusus dari Constabulary Surgawi. Tepat saat dia selesai, penduduk desa dalam keributan. Bagi mereka, kedua jalan itu terlalu sulit. Jalan pertama ini jauh dari sulit. Dalam legenda, illustration of all creation ini terbukti terlalu menantang bahkan untuk beberapa pria hebat yang telah mengakses Dao. Bagi orang-orang ini yang bahkan nyaris tidak membaca, hukum Dao, itu adalah upaya yang mustahil. Jalan kedua juga sangat menuntut. Meskipun itu hanya ujian hukum Dao di ibu kota, persyaratannya adalah menjadi pencetak gol terbanyak. Dengan kata lain, bahkan jika Anda lulus ujian dengan nilai tertinggi kedua, tidak akan ada pengakuan. Salah satu dari jalan ini bermasalah bagi penduduk desa yang buta huruf. Namun, itu adalah Divine Constabulary. Dengan memasuki Divine Constabulary, itu setara dengan peningkatan segera status. Mengapa itu bukan tugas yang sulit? Penduduk desa semua mengobrol di antara mereka sendiri, namun tidak ada yang mengajukan keberatan. Jalan ditunjukkan kepadamu olehku, bagaimana kamu melintasi itu akan tergantung pada dirimu sendiri. Meskipun kedua jalur menantang untuk kalian semua di sini, dengan dua tes pertama, aku telah melihat potensi besar desa Gunung Selatan. Aku akan secara pribadi menyarankan kepada Divine Constabulary untuk mendirikan, Hall of Dao, di sini. Mereka yang melewati dua putaran pertama akan memiliki hak istimewa untuk belajar di Hall of Dao. Semoga suatu hari, di bawah bimbingan Hall of Dao, kamu bisa menjadi pencetak gol terbanyak dalam hukum ibu kota dari pemeriksaan Dao. General Lee tidak menyebut jalan melalui ilustrasi semua ciptaan karena dia secara pribadi merasa bahwa jalan ini terlalu menantang. Lupakan desa Pegunungan Selatan. Bahkan dalam Divine Constabulary, selain Lord Divine dan tamu istimewa, hanya Nona yang bisa memecahkan apa yang disebut, ilustrasi semua penciptaan dengan kualitas terendah. Ketika sampai pada General Lee yang juga seorang individu luar biasa yang mengakses Dao, dia hanya bisa melihat dan menghela nafas. Memikirkan hal ini, General Lee segera mengingat Nona-nya. Dia baru berusia lima tahun ketika dia menyelesaikan illustration of all creation. Ketika Dewa Suci saat ini mendengar tentang berita itu, bahkan dia melompat keluar dari kulitnya. Dia secara pribadi mengirimkan perintah Suci di tempat, memuji Divine Constabulary of the Northern Lands karena menghasilkan kebanggaan surga, yang luar biasa. Meskipun itu hanya kalimat yang tampaknya normal, itu sama sekali tidak. Itu adalah perintah Suci. Dalam catatan, dari kebangkitan dinastisya besar sampai hari ini, hanya ada 30 perintah Suci yang diberikan. Sisanya hanyalah perintah kerajaan. Baiklah, mari kita jaga ilustrasi semua ciptaan. Meskipun menyelesaikan ilustrasi semua ciptaan adalah indikasi nasib yang hebat, memungkinkan orang untuk langsung menyejajarkan hati Dao, memfasilitasi jalan untuk mengakses Dao, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Hanya mereka yang memiliki banyak pengetahuan yang bisa dapat. Ketika Jendral Lee berbicara tentang hal ini, dia tidak bisa melanjutkan sama sekali. Karena, pada saat ini, illustration of all creation bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aliran kemasan yang semula redup itu tiba-tiba terbakar lebih panas daripada matahari. Seluruh ilustrasi semua ciptaan benar-benar menyala, cahaya kemasan meledak dari dalam. Kepala desa Mengbai, yang saat ini berdiri di atas panggung dengan kepala menunduk dan mendengarkan dengan hormat, tiba-tiba menyadari Jendral Lee berhenti berbicara. Dia merasa ada sesuatu yang salah sehingga dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jendral Lee. Jendral Lee, kepala Mengbai dengan lemah lembut menyuarakan. Kemudian, ketika dia mengatakan cahaya kemasan cemerlang dari illustration of all creation, dia hampir menangis. Ini? Mungkinkah ini? Kepala Mengbai benar-benar tersentuh. Dia begitu tersentuh sehingga kedua matanya merah. Dia menjepit pahannya dengan sekuat tenaga dan menyadari bahwa ini bukan mimpi. Cahaya kemasan dari illustration of all creation masih sangat jelas. Pada saat ini, semua penduduk desa menatap dengan bodoh pada ilustrasi semua ciptaan. Mereka tidak bisa memahami mengapa illustration of all creation tiba-tiba menyala. Terlebih lagi, intensitas cahaya tampaknya semakin meningkat. Banyak penduduk desa bingung tetapi Jendral Lee tahu betul apa yang terjadi karena pengetahuannya. Itu sebabnya dia tidak bisa menahan kebodohan dalam hatinya. Bukan hanya Jendral Lee, tetapi bahkan para prajurit di bawah panggung tercengang oleh pancaran krak suci. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ilustrasi semua ciptaan telah terpecahkan. Siapa? Ada seseorang yang bisa menyelesaikan illustration of all creation di tempat seperti Southern Mountain Village. Berapa banyak waktu yang terlihat ini? Bahkan belum satu menit. Semua prajurit tidak bisa mempercayai mata mereka. Lupakan desa gunung selatan, bahkan di Divine Constabulary, ada beberapa yang bisa menyelesaikannya. Ini tidak berarti bahwa tidak ada yang menyelesaikan illustration of all creation. Hanya saja tidak ada seorang pun di desa pegunungan selatan yang mengakses DAO. Tanpa mengakses DAO dan menyelesaikan illustration of all creation setara dengan seseorang yang mengendarai Black Gale Leopard tanpa belajar bagaimana berjalan dan menang. Itu tidak masuk akal, bahkan tidak terbayangkan. Bertahun-tahun, Divine Constabulary akan setiap tahun mengirimkan tim dengan illustration of all creation ke setiap kota county untuk melakukan tes. Motif asli mereka adalah untuk mengadvokasi makna DAO, mendirikan House of DAO. Ini akan memungkinkan lebih banyak orang kesempatan untuk mempelajari, hukum DAO, dan sebagai hasilnya, secara bertahap menempuh jalan kultifasi. Bagaimana dengan ilustrasi semua ciptaan? Itu murni seremonial untuk menghormati cara leluhur mereka. Tapi sekarang, General Lee hanya ingin lewat, biarkan penduduk desa ini melihat ilustrasi penciptaan lalu menyimpannya. Sebagai gantinya, dia menemukan bahwa seseorang telah menyelesaikan illustration of all creation. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Bagaimana dia bisa tetap tenang? Lebih penting lagi, itu dalam waktu kurang dari satu menit. Dia masih ingat bahwa nona awalnya menghabiskan satu minggu penuh untuk menyelesaikan illustration of all creation. Ini sudah mengejutkan seluruh dinasti sia besar. Siapa? Siapa sebenarnya yang memecahkan ini? Apakah harus secepat ini? Mungkinkah ini dilebih-lebihkan? Bab 9 Fang Zhengzi merasa seluruh tubuhnya basah oleh sinar matahari. Dia merasa tidak pada tempatnya. Dia bisa merasakan darah mengalir di nadinya. Perasaan aneh mulai berakar di dalam hatinya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Dia hanya tahu bahwa ketika illustration of all creation terungkap, tatapannya secara otomatis tertarik padanya. Karena harapannya pada Tao of all creation, ia ingin mengklarifikasi apa arti kesempatan yang ditakdirkan ini. Setelah ini, ia mulai mempelajarinya. Semua karakter di dalamnya dapat dikenali, mirip dengan kata-kata di dunia sebelumnya. Itu hanya bentuk yang lebih tua. Ini adalah sepotong kue untuk Fang Zhengzi yang ahli dalam sastra kuno. Bahkan kemudian, ia menyadari bahwa tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh ini memiliki keakraban tentang mereka. Setiap karakter, setiap figur, dari atas ke bawah semuanya mematuhi semacam aturan tetap. Pola semacam ini tidak nyaman untuk dilihat. Seolah-olah ini memiliki pola asli yang sengaja dikacaukan. Membuatnya sangat tersebar dan tidak menentu. Fang Zhengzi tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah campur aduk, dia akan memasangnya kembali. Setelah itu, ia berusaha untuk menghubungkan karakter dan tokoh bersama-sama. Pada akhirnya, dia terkejut. Ketika karakter dan figur semakin kompleks, pikirannya semakin dalam. Bagaimana dia mendekonstruksi karakter dan angka ini dan menghubungkannya. Dia dengan cepat menyadari bahwa pola dalam tampaknya mengikuti proses pemikiran Eight Diagram Taktiks. Sosok dan karakter di seluruh Secret Rock mirip dengan mantra matriks. Untungnya, mantra ini tidak rumit. Itu bukan sesuatu seperti naga azure kiri, harimau putih kanan, vermilion berdepan, kura-kura hitam belakang empat mantra matriks besar. Memanfaatkan pengetahuan ahlinya, bersama dengan gerbang metafisik dunia tersembunyi, satu, yang ia teliti dalam kehidupan sebelumnya dan beberapa catatan kuno dari pengetahuan mantra matrik yang berbeda. Ia akhirnya sampai pada pemahaman. Tepat setelah itu, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Langit menghilang, bumi hilang. Di depannya adalah lautan luas, air akuamarin bergulung tanpa henti. Beberapa burung terbang melintasi cakrawala dan aroma segar melayang di udara. Bulan bundar emas naik dari cakrawala. Langit yang dulunya gelap gulita secara bertahap diterangi. Sebuah bintang. Dua bintang bintang tiga. Ketika bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menghiasi langit, histeria di hatinya tumbuh secara eksponensial. Bintang-bintang itu tampak seperti tumbuh, lalu berkelompok bersama. Satu demi satu, pola bintang mulai muncul. Tanah besar, lembah yang dalam, sungai besar, binatang raksasa, awan morphing. Sepertinya semuanya termasuk dalam semua bintang yang meliputi ini. Home. Tepat ketika Fang Zhengzi berpikir untuk menontonnya sebentar lagi, seluruh dunia runtuh. Itu berubah menjadi partikel, debu, mengendap di hatinya. Ketika Fang Zhengzi membuka matanya, dia menyadari dia kembali. Langit masih langit, dengan warna biru yang sama. Tanah itu masih tanah, dengan warna kuning yang sama. Apa yang terjadi? Apakah itu halusinasi? Fang Zhengzi mengulurkan cakar kecilnya untuk menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan dengan cepat menyadari bahwa seluruh lapangan mati tanpa suara. Semua orang memiliki mata terbuka lebar dan mulut ternganga. Apa yang dia tahu adalah bahwa cahaya kemasan dari Illustration of All Creation segera menghilang ketika matanya terbuka. Vena emas sekali lagi redup. Berkilauan cahaya mengalir melintasi batu giyok hitam. Ilustrasi semua ciptaan kembali normal dan Jendral Lee mulai menyadari sesuatu. Anehnya, kedua tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka desa pegunungan kecil yang baru saja mereka lewati menyembunyikan kejutan yang begitu indah. Apakah ada di antara yang hadir yang melek huruf? Jendral Lee menekan kegembiraan batinnya dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya. Namun, dia masih tidak bisa menyembunyikan getaran dari suaranya. Iya nih. Tepat ketika kata-kata Jendral Lee keluar, seseorang di barisan mengangkat tangannya. Setiap penduduk desa mengalihkan pandangan mereka kepada satu anak di atas panggung setelah mendengar suara itu. Itu dia. Siapa yang akan berpikir? Setelah melihat dengan jelas pada anak itu, mata semua penduduk desa menjadi iri yang paling hijau. Anak itu memiliki wajah yang cerah dan jernih dan mengenakan kemeja merah dengan kain sutra merah diikatkan di kepalanya. Dia berpakaian sangat bersih. Pada saat ini, anak itu mengangkat tangan kanannya dengan ekspresi bangga. Dia adalah cucu kepala desa Meng Bai, Meng Jiangsan. Fang Zhengzi tidak yakin dengan apa yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa Meng Jiangsan terpelajar, dia sedikit terkejut. Meskipun karakter kepala desa jauh dari ideal, sepertinya dia tidak menahan diri ketika datang untuk merawat cucunya. Melihat cucunya sendiri mengangkat tangannya, wajah kepala Meng Bai yang hampir menangis akhirnya menangis. Dua sungai air mata tua mengalir deras. Itu benar-benar kegembiraan dari lubuk hati. Ilustrasi semua penciptaan diselesaikan oleh cucunya sendiri. Tidak ada orang lain di desa gunung selatan yang terpelajar. Memikirkan hal ini, air mata panas memenuhi mata kepala Meng Bai. Dia hampir bisa melihat pintu Divine Konstabulari menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku bisa menulis satu, dua, dan tiga. Oh, aku juga bisa menulis karakter untuk yang besar dan kecil. Meng Jiangsan menyombongkan diri dengan angkuh sambil memandang sekeliling pada wajah-wajah iri yang dilemparkan kepadanya. Semua penduduk desa langsung semakin terkesan. Jendral Li mengangguk menunjukkan untuk Meng Jiangsan untuk melanjutkan. Namun, Meng Jiangsan dilakukan. Situasi tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Setelah menunggu beberapa saat, Jendral Li merasa ada sesuatu yang salah. Tidak lagi, Jendral Li bertanya dengan ragu. Tidak lagi, aku sudah tahu cara menulis lima karakter. Meng Jiangsan menjadi sombong. Wajah gembira awalnya General Li menjadi hitam. Matanya beralih ke illustration of all creation yang sekarang redup. Dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Tahu lima karakter. Memecahkan ilustrasi semua ciptaan. Tidak peduli bagaimana itu berputar, ini tidak logis. Sudut mulut Fang Zhengzi terangkat sedikit setelah mendengarkan percakapan antara Meng Jiangsan dan General Li. Bagaimana jika saya hanya berdiri dan berteriak, Tuan kecil ini tahu setiap kata di sana. Bukankah ini akan menakuti penduduk desa agar bocor. Namun, bagaimana dia menjelaskan bahwa dia tahu kata-kata ini. Baru saja di rumah, dia hanya berteriak marah sambil menunjuk ke langit dan ibunya menuduhnya kesurupan. Jika dia berdiri dan meneriakkan ini, bukankah dia akan dikurung sebagai penjelmaan iblis. Fang Zhengzi berada dalam dilema. Secara alami dia memperhatikan bahwa General Li dari Divine Constabulary menemukan orang yang mengenali kata-kata itu. Meskipun dia tidak jelas dengan niat mereka, dia cukup yakin itu bukan sesuatu yang buruk. Fang Zhengzi berpikir untuk mengungkapkan dirinya tetapi dia tidak dapat menemukan penjelasan yang memuaskan di tempat. Lagi pula, untuk mengetahui begitu banyak kata, tidakkah Anda perlu waktu? Dia baru enam. Keluarganya juga miskin. General Li ragu-ragu. Dia merasa bahwa masalah ini bisa berjalan baik. Jika anak di depannya benar-benar menggunakan hanya lima kata untuk mengungkap ilustrasi semua ciptaan, maka ia akan benar-benar menjadi jenius yang tak tertandingi. Tetapi bagaimana jika dia salah mengira orang itu? Apa yang akan dia lakukan? The Law of Dao memiliki tiga ribu bab dengan jutaan bagian. Setiap bagian memiliki setidaknya ratusan dan paling banyak puluhan ribu karakter. Di antara ini, beberapa karakter umum yang tercatat setidaknya sepuluh ribu. Meskipun ilustrasi semua ciptaan itu kecil, ia memiliki jutaan seluk-beluk. Ia mengandung alam semesta, hukum-hukum semua ciptaan, lembah-lembah dan sungai-sungai di bumi, rahasia-rahasia yang mendalam. Ia mengandung aksioma-aksioma yang mengatur segalanya antara langit dan bumi. Pada titik ini, suara lembut terdengar. Bab 10. Shock bergema di antara kerumunan. Suara itu terdengar lembut dan lembut, namun kata-kata yang diucapkan adalah benar-benar tidak dapat dimengerti. Berdiri di platform yang ditinggikan, General Li, wajahnya diliputi kecemasan, mendengar suara itu. Matanya langsung menyala dan berlutut dengan satu kaki. Para prajurit lainnya, termasuk mereka yang menggunakan kuda yang segera turun, berlutut juga. Fang Zhengzi bertanya-tanya mengapa suara ini terasa akrab bagi mereka. Sebuah sedan hijau zamrut yang diangkat oleh beberapa tentara tiba di dasar panggung. Dengan kelincahan yang tak tertandingi, sosok melompat keluar dari sedan dan mendarat dengan lembut di atas panggung. Seorang gadis cantik dengan tangan diletakkan di belakang, mengenakan rok sutra muncul di atas panggung. Rambutnya dihiasi dengan bunga giyok hijau tunggal dan mengenakan sepatu merah berulir emas. Itu Lolita. Ciri-cirinya yang elegan dan tegas ditambah dengan udara kekuatan yang tampaknya memancar dari masing-masing dan setiap bagian dari dirinya secara instan melintas di depan mata para penduduk desa yang terpana. Lolita, Cigu Yan, mengamati penduduk desa di bagian bawah panggung dengan sikap tenang. Meskipun usianya masih muda lima tahun, ia memberikan aura kesempurnaan yang halus, namun tidak salah lagi. Hah, apa yang dilakukan Lolita di sini? Fang Zhengzi bertanya-tanya, perasaan gelisah yang tumbuh di dalam dirinya. Salam Nona. Salam Nona. Jenderal Li dan para prajurit yang mengenakan baju besi di sekelilingnya berteriak serempak setelah melihat Lolita muncul di panggung. Kepala desa Mengbai dari desa Pegunungan Selatan memberi hormat kepada Nona. Ia Dewa, dia adalah putri dari Divine Constabulary. Putri dari Divine Constabulary secara pribadi mengunjungi desa Pegunungan Selatan kami. Penduduk desa tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Nona, Lolita adalah putri Divine Constabulary. Fang Zhengzi merasa kakinya hampir menyerah, hampir melepaskan paha ayam yang dipegangnya. Baik. Bagaimana hal-hal begitu kebetulan? Bagaimana Lolita yang saya temui di pintu masuk desa bisa menjadi putri dari Divine Constabulary? Selain itu, saya bahkan memberinya tendangan di pantat yang membuatnya jatuh ke sungai. Balas dendam tidak pernah berakhir. Fang Zhengzi menatap langit biru-biru, lalu berjongkok dan dengan cepat masuk ke kerumunan. Ini bukan masalah bercanda. Di dunia ini di mana klasisme merebak, kedatangan putri dari Divine Constabulary mengharuskan bahkan kepala desa yang biasanya berpangkat tinggi untuk berlutut. Jika dia ingin memerasnya sampai mati, itu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Karena itu, Fang Zhengzi segera memutuskan bahwa mundur adalah strategi terbaik. Tersembunyi di antara kerumunan, Fang Zhengzi dengan hati-hati bermanuver melalui orang-orang, takut membuat gerakan besar. Ketika ia berdesakan di antara penduduk desa, ia mulai menyadari mengapa Divine Constabulary yang menghindari desa Pegunungan Selatan dalam beberapa tahun tiba-tiba muncul secara misterius hari ini. Pemeriksaan Pendahuluan Tes Anak-anak Lolita yang sangat licik, dia jelas menggunakan pemeriksaan pendahuluan publik ini untuk mencapai agenda pribadinya, untuk menangkapku dan akhirnya membunuhku. Fang Zhengzi jelas tidak percaya bahwa Divine Constabulary yang tidak pernah menginjakan kaki di desa Gunung Selatan selama bertahun-tahun ini secara kebetulan akan memutuskan untuk tiba-tiba menjadi tuan rumah pemeriksaan pendahuluan di sini. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, dia mengintip melalui kerumunan untuk mengamati ekspresi Lolita. Sesuai dengan kepercayaannya, mata hitam legam Lolita diam-diam memindai kerumunan dari atas panggung, matanya melesat ke kiri, kanan, depan dan belakang seolah mencari sesuatu. Aku tahu itu. Fang Zhengzi mengerti segalanya dan langsung berjongkok. Setelah memindai seluruh kerumunan dua kali, tatapan Lolita akhirnya mendarat pada Meng Jiangsan. Kamu mengklaim bisa membaca, itu artinya kamu adalah orang yang baru saja menyelesaikan ilustrasi semua ciptaan. Sikap main-main Lolita di pintu masuk desa digantikan oleh ekspresi ketenangan total. Mencuri tatapan Lolita, Fang Zhengzi menghela nafas pada dirinya sendiri. Betapa palsu, jelas orang yang gaduh, namun dia bertindak seperti anak perempuan yang berbudaya dari Divine Constabulary. Setelah menyaksikan pertanyaan Lolita, penduduk desa yang pada awalnya tidak berani memastikan apa yang baru saja terjadi secara alami menebak misteri di balik illustration of all creation. Memecahkan ilustrasi semua ciptaan, ini memberikan entry tak terbantahkan ke Divine Constabulary. Meng Jiangsan memecahkan illustration of all creation. Ilustrasi semua ciptaan, oh surga, sebenarnya sudah dipecahkan oleh Meng Jiangsan. Dia tidak lebih dari delapan tahun, bakat yang alami. Ini benar-benar layak untuk sebuah perayaan untuk desa pegunungan selatan kita. Semua penduduk desa menatap Meng Jiangsan dengan kekaguman yang tak tertandingi. Namun Meng Jiangsan sendiri memiliki kebingungan tertulis di wajahnya. Menyentuh wajahnya yang montok, dan kemudian memandangi tatapan penduduk desa, memecahkan illustration of all creations. Bagaimana saya tidak sadar, saya jelas tidak mengerti apa-apa. Karena kehilangan apa yang harus dilakukan, Meng Jiangsan melirik kepala desa Meng Bai yang berdiri di atas panggung, kakek yang memberinya kekuatan di desa pegunungan selatan. Kepala desa Meng Bai yang awalnya membungkuk di lantai tiba-tiba mendengar Lolita berbicara kepada cucunya sendiri. Perasaan cemas muncul dalam dirinya, dia tahu betul demografi di seluruh desa pegunungan selatan. Kemampuan membaca. Di seluruh desa pegunungan selatan ini, siapa lagi selain cucunya sendiri yang berani mengklaim bahwa ia bisa pergi. Itu berarti tidak diragukan lagi, itu adalah cucunya sendiri yang memecahkan illustration of all creation. Berpegang pada pemikiran ini, dia merasakan kelegaan luar biasa. Dia akan mendapatkan kekuatan di luar imajinasi. Tepat ketika dia mulai tersenyum, dia bertemu tatapan bertanya Meng Jiangsan. Apakah anak ini bodoh? Karena dia menyelesaikannya, dia harus dengan cepat mengatakannya. Karena diliputi kecemasan, kepala desa Meng Bai segera menatap cucunya Meng Jiangsan dan tanpa ragu, mulai menganggupkan kepalanya tanpa henti. Meng Jiangsan memang cerdas, dan dengan cepat memahami niatnya. Karena bahkan kakeknya sendiri setuju bahwa dia adalah pemecah ilustrasi semua ciptaan, kemungkinan besar itu benar-benar-benar. Ya, sayalah yang memecahkan illustration of all creation. Meng Jiangsan dengan percaya diri keluar dari kerumunan. Wow! Kali ini, semua penduduk desa benar-benar mulai merasakan kegembiraan. Ketika Meng Jiangsan awalnya berdiri, masih ada rasa ketidakpastian di antara penduduk desa. Sekarang Meng Jiangsan sendiri telah mengakuinya, itu pasti benar. Memecahkan ilustrasi semua ciptaan pada usia 8 tahun, hanya sedikit di Tanah Utara yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Tidak, tidak hanya Tanah Utara, hanya ada sedikit di seluruh dinasti Xiaagung yang mampu melakukan hal seperti itu. The Southern Mountain Village telah menghasilkan bakat, siapa yang berani menggertak desa Southern Mountain di masa depan. Desa Gunung Utara di Gunung di seberang ini. Ha! Bahkan pejabat tinggi di kota harus memberi hormat kepada desa Pegunungan Selatan. Memang, begitu seseorang naik ke puncak, semua orang yang berhubungan dengannya naik juga. Hanya memikirkan hal itu menggerahkan penduduk desa. Tebu, 10 pukulan, Lolita tampaknya gagal melihat ekspresi bersemangat penduduk desa, wajahnya mempertahankan rasa tenang seolah-olah apa yang dia katakan hanyalah masalah kecil. Seorang anak yang hanya bisa memahami lima kata mengakses Dao. Benar-benar lelucon, kejadian aneh semacam itu tidak mungkin terjadi di dunia ini. Ya? Nona, beberapa tentara yang berjaga di bawah panggung langsung berdiri setelah mendengar perintah itu dan dengan mudah menurunkan Meng Jiangsan yang berlutut, wajahnya masih berseri-seri dengan gembira dan mengeluarkan tongkat setebal lengan seseorang. Wosh! Penduduk desa masih bingung tentang apa yang baru saja terjadi ketika suara tongkat membuat kontak dengan punggung Meng Jiangsan bergema. Bab 11 Oh, sakit, beberapa detik yang lalu, Meng Jiangsan berseri-seri dengan bahagia. Sedetik kemudian, dia langsung mulai menangis tak terkendali tanpa alasan. Penduduk desa bingung. Apa yang terjadi? Bukankah semuanya berjalan lancar? Bukankah ilustrasi semua ciptaan terpecahkan? Ada apa dengan hukuman rotan yang mendadak? Mungkinkah ini adalah prasyarat untuk memasuki Divine Constabulary? Adakah yang memecahkan illustration of all creation pertama kali harus dicambuk 10 kali? Bagaimana mungkin tidak ada yang pernah mendengar tentang aturan ini? Kebingungan ditulis di seluruh wajah penduduk desa, namun tidak ada yang berani untuk menonjol. Bagaimanapun, ini adalah perintah putri Divine Constabulary. Fang Zhengzi juga bingung oleh perubahan situasi yang tiba-tiba. Ekspresi tenang Lolita jelas palsu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, dia masih tidak mampu menekan kekerasan bawaan dalam dirinya. Memukuli begitu saja, betapa kejamnya. Tunggu sebentar. Apakah dia baru saja mengatakan menyelesaikan illustration of all creation? Apakah ini berarti ilustrasi semua ciptaan terpecahkan? Mungkinkah itu aku? Mungkinkah? Kegembiraan tumbuh dengan cepat di Fang Zhengzi? Itu mungkin. Itu pasti mungkin. Dengan bakat mengesankan saya, saya tidak hanya dapat memahami tulisan dan gambar pada ilustrasi semua ciptaan, saya bahkan memiliki visi. Ada kemungkinan besar bahwa ini benar. Haruskah saya mencobanya? Jika memang aku yang memecahkan illustration of all creation, berdasarkan kekuatan super dunia ini, tidakkah secara teori mungkin untuk menghancurkan batu giok dan mengguncang tanah dengan satu langkah? Berpegang pada pemikiran ini, kegembiraannya tumbuh. Seorang sarjana yang lemah dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa berubah menjadi prajurit dan pahlawan yang hebat. Hahaha. Fang Zhengzi tertawa diam-diam pada dirinya sendiri, lalu memfokuskan, ci, perlahan-lahan mengangkat kakinya dan menabrak tanah dengan keras. Tak lama setelah itu, dia merasakan sedikit mati rasa di kakinya. Dan beberapa bentuk rasa sakit. Alun-alun desa yang dibangun di atas lapisan batu tetap tak bergerak. Petik 2 Petik 2 Apa yang terjadi? Apa yang salah? Di mana kemampuan untuk mengubah batu menjadi bubuk dengan pukulan telapak tangan, untuk membuat kawah raksasa dengan kep kaki seseorang? Butir-butir keringat muncul di dahi Fang Zhengzi, mungkinkah ilustrasi semua ciptaan tidak diselesaikan olehnya. Siapa yang memecahkan illustration of all creation? Lolita bahkan tidak repot-repot melirik isak Meng Jiangsan, tanpa ekspresi menyapu pandangannya ke arah penduduk desa di bawah panggung. Penduduk desa saling memandang, semua dengan ekspresi bingung yang sama. Tidak ada yang bisa memahami apapun yang terjadi. Di seluruh alun-alun desa, selain tangisan menusuk dari tangisan Meng Jiangsan yang tak terkendali, dan suara halus datang dari kaki menggigil kepala desa Meng Bai, tidak ada yang lain kecuali keheningan yang mati. Fang Zhengzi juga sangat bingung. Tidak jelas apakah dia benar-benar menyelesaikan illustration of all creation. Jika itu benar-benar dia, bagaimana mungkin tidak ada bukti penghargaan yang berhak dia dapatkan. Memecahkan ilustrasi semua ciptaan, mungkinkah itu bohong? Bukankah tujuan Lolita melakukan begitu banyak upaya untuk melakukan perjalanan ke desa Pegunungan Selatan hanya untuk menangkapnya? Mencapai pemikiran ini, emosi Fang Zhengzi stabil. Terlepas dari apakah ilustrasi semua ciptaan benar-benar diselesaikan, bahkan jika itu benar, dengan mempertimbangkan tendangan yang ia berikan di pintu masuk desa, ia lebih baik mati daripada menonjol. Karena itu, ia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Lolita menunggu dengan sabar selama beberapa menit, suara tangisan Meng Jiangsan terus bergema di seluruh alun-alun desa. Menatap penduduk desa yang sunyi, Lolita akhirnya kehilangan kesabaran. Apakah ada orang lain di sini yang bisa membaca? Karena tidak memiliki pilihan lain, dia hanya bisa mengubah pertanyaannya. Fang Zhengzi menyentakkan mulutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik murni. Saya bisa membaca, tetapi saya lebih baik dipukuli sampai mati daripada menonjol. Datang ke sini dan gigit aku jika kau bisa. Penduduk desa lainnya terus saling melirik, tetap diam seperti sebelumnya. Sepuluh menit berlalu, lima belas menit berlalu, setengah jam berlalu. Tidak peduli bagaimana Lolita atau Jendral Li mengubah pertanyaan, itu disambut dengan diam. Di sisi lain, setelah hukuman cambuk, Meng Jiangsan dibawa turun panggung. Darahnya yang mengalir di punggungnya berdarah luar biasa. Ini menanamkan rasa khawatir di antara penduduk desa, yang setelah menyaksikan pemandangan mengerikan ini tidak akan pernah berani mengklaim, penghargaan, ini untuk diri mereka sendiri. Kepala desa Mengbei bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, tubuhnya yang menggigil tetap membungkuk di atas panggung. Bukan karena dia tidak ingin berbicara untuk cucunya, tetapi karena dia mengerti apa yang terjadi. Tampaknya ilustrasi semua ciptaan tidak terselesaikan oleh cucunya. Itu berarti tindakan Mengjiang San dikenakan biaya sebagai upaya untuk menipu Divine Constabulary. Tindakan penipuan ini menjamin hukuman mati. Sepuluh pukulan tongkat, hukuman yang seringan ini sudah tak terduga. Nona, mungkinkah, sinar matahari, seorang prajurit yang bertugas melindungi batu suci diam-diam berjalan ke sisi Lolita dan dengan lembut bertanya. Lolita tidak hadir untuk menyaksikan insiden itu secara pribadi, oleh karena itu memandang dengan penuh tanya kepada Jendral Li. Jendral Li merenung dalam-dalam. Dia, bersama dengan semua prajurit di lokasi, jelas melihat sinar kemasan yang dipancarkan dari Illustration of All Creation. Mengapa tidak ada yang menonjol? Apakah ini benar-benar kesalahan? Menatap matahari yang menyilaukan, kepercayaan dirinya akhirnya goyah. Di sebuah desa seperti Southern Mountain Village, penduduk desa bahkan tidak bisa membaca, apalagi menyelesaikan ilustrasi semua ciptaan. Bagaimana ini bisa menjadi suatu kemungkinan? Berpegang pada pemikiran ini, Jendral Li mempertimbangkan kembali situasinya. Emisi sinar emas, refleksi matahari yang menyilaukan, itu bukan misteri, itu pasti disebabkan oleh sinar matahari. Jendral Li tidak punya waktu untuk mengejar kasus yang belum dikonfirmasi di desa Pegunungan Selatan ini, ia harus mencapai kota berikutnya sebelum matahari terbenam. Jika ratusan tentaranya harus menginap di desa Pegunungan Selatan, itu akan secara signifikan menunda perjalanan mereka. Nona, itu mungkin benar-benar karena sinar matahari, Jendral Li membuat keputusan. Jika itu masalahnya, lanjutkan untuk membuat persiapan yang diperlukan. Lolita mengangguk. Roger, Jendral Li mengakui dan mewariskan perintah untuk menutupi illustration of all creation dan menghapusnya dari panggung. Melihat Jendral Li pergi, Lolita memfokuskan kembali pandangannya pada kepala desa berlutut yang berlutut. Berdiri. Roger, Roger, terima kasih, Nona. Kepala desa Mengbai segera membungku dengan rasa terima kasih, punggungnya benar-benar basah oleh keringat, namun dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menghapusnya. Mengbai, biarkan aku bertanya padamu, mengapa Fire Plume Chickens yang kamu kirim begitu tidak menarik? Apakah kamu berniat untuk bermain-main denganku? Lolita bertanya dengan santai. Tidak selera, menipu dengan Nona. Ini, butir-butir keringat mulai muncul kembali di dahi kepala desa Mengbai. Ketika dia awalnya mendengar berita bahwa Putri Divine Konstabulari ingin makan Fire Plume Chickens, dia senang. Dia segera memerintahkan satu untuk dipanggang di rumah. Namun, tampaknya putri dari Konstabulari Surgawi ini tidak puas, meletakkan ayam setelah mengambil hanya satu gigitan. Karena tidak memiliki pilihan lain, kepala desa Mengbai harus mencari ayam api plume di seluruh desa dan bahkan mengumpulkan koki ayam api plume terbaik di desa. Tapi sekarang, meskipun memanggang lebih dari 20 ayam api plume, Putri Divine Konstabulari ini masih tetap tidak puas. Melakukan apa? Apakah saya benar-benar akan mati hari ini? Ini adalah akhir dari keluarga Meng saya, ini adalah akhir dari desa Pegunungan, Selatan. Mengamati sosok menggigil kepala desa Mengbai, mulutnya bergerak-gerak seolah merenungkan sebuah pikiran, lalu menyapu pandangannya ke kerumunan desa sekali lagi. Fang Zhengzi segera menyembunyikan diri. Lolita ini memiliki kemampuan untuk membelah batu-batu raksasa dengan tangan kosong, dan yang paling penting, dia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk dapat dengan santai memesan 10 pukulan cambuk. Siapa yang bisa menghadapinya? Jika ada yang bisa memanggang ayam api plume yang cukup memuaskan, kamu berhak untuk mengambil ingot emas ini. Sisi mulut Lolita terukir senyuman halus, lalu dengan jentikan tangannya, sebuah ingot emas yang bersinar muncul secara ajaib. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, batang emas memancarkan cahaya keemasan yang hangat, cahaya yang memicu kegembiraan di hati orang-orang. Bab 12. Mata penduduk desa langsung melebar, masing-masing wajah mereka memerah. Apa yang bisa membangkitkan satu lebih dari emas berharga ini? Ingot emas dengan imbalan fire plume chicken. Ini adalah hadiah dari surga. Bagi penduduk desa ini, bahkan kepingan kecil perak yang pecah sudah cukup untuk menutupi pengeluaran bulanan rumah tangga. Ini adalah batangan emas. Mereka bisa hidup dari ini selama puluhan tahun. Mata setiap penduduk desa berkilauan dengan keserakahan. Tidak terkecuali Fang Zhengzi. Emas. Fang Zhengzi secara naluriah berteriak keras. Jika bukan karena teriakan kegembiraan warga desa lainnya, ia akan langsung terekspos. Fang Zhengzi dipenuhi kegembiraan, fire plume chicken macam apa yang suka dimakan Lolita. Ini terlalu mudah, bukan itu yang dia bakar. Hahaha, saya akan mendapatkan emas batangan. Fang Zhengzi menyeringai senang. Namun, setelah beberapa pertimbangan, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Memanggang ayam plume api sendirian tidak masalah. Memang, bahan-bahannya adalah bagian dari resep rahasia keluarganya. Tetapi metode apa yang harus dia gunakan untuk memberikan ayam padanya? Hei, ini adalah fire plume chicken yang aku panggang. Mari kita tukar uang dan barang dengan adil. Sekarang berikan emasnya padaku. Fang Zhengzi tidak bodoh. Jika dia melanjutkan seperti itu, itu mirip dengan bunuh diri. Meminta bantuan orang lain. Fang Zhengzi dengan cepat menolak pemikiran ini. Pertama, jika orang lain melakukan pertukaran untuknya, mendapatkan kembali emas dari mereka akan menjadi masalah besar. Selain itu, tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat dalam proses pertukaran, desa pegunungan selatan hanya terdiri dari lebih dari seratus rumah tangga. Mengingat kemampuan Lolita, menemukan sumber ayam akan mudah. Sik, aku masih tidak bisa tetap hidup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Fang Zhengzi melompat kegelisahan, tetapi dia tidak bisa memikirkan solusi yang cocok. Tunggu sebentar, bagaimana kalau menunggu sampai Lolita meninggalkan desa, lalu diam-diam meninggalkan ayam di jalan menuju pintu masuk desa? Tidak. Bagaimana jika Lolita memainkan cheat? Meskipun ide ini memang layak, tetapi jelas bukan yang paling aman. Saya harus mendapatkan ingot emas ini. Dia sudah mengambilnya, akan berisiko membiarkannya mengambilnya kembali. Fang Zhengzi berteriak diam-diam. Lolita pasti melakukan ini dengan sengaja, menggunakan emas untuk memikatnya ke dalam perangkapnya. Ya, ini pasti masalahnya. Tapi, emasnya. Mata Fang Zhengzi berkilauan dengan keserakahan. Meskipun dia tahu ini adalah jebakan Lolita, tetapi tidak mengklaim bahwa emas batangan yang berhak dia miliki tidak terpikirkan. Siapa peduli, ini mungkin jebakan Lolita, tapi aku harus mendapatkan emas ini. Saat Fang Zhengzi berpikir sendiri, penduduk desa yang bersemangat tidak bisa mengendalikan diri lagi dan mulai berteriak. Aku bisa panggang. Aku bisa panggang. Nona tolong tunggu, aku punya fire plume chicken di rumah. Aku akan segera memanggangnya. Tidak dapat disangkal, kekuatan ingot emas tunggal sangat besar. Dalam hitungan detik, penduduk desa dengan cepat menyebar ke rumah masing-masing. Bahkan Li Zhuangxi yang lulus putaran tidak ragu-ragu, gagal memenuhi syarat untuk define konstabulari. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan emas. Jalan deras dari penduduk desa membuat Fang Zhengzi tidak punya pilihan selain berlari secepat yang bisa dilakukan kakinya yang kekar, menyatu dengan kerumunan yang hirup pikuk. Secara alami, dia tidak ingin ditinggal sendirian di tengah alun-alun desa, menunggu untuk ditangkap oleh Lolita. Seluruh alun-alun desa menjadi sunyi sepi. Namun, sama cepatnya, alun-alun mulai terisi lagi. Penduduk desa dari masing-masing rumah tangga mulai mempersiapkan kompor mereka, memanggang ayam api plume dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan rumah tangga memenuhi alun-alun desa, jumlah mereka hanya dibatasi oleh kekurangan ayam api plume di desa. Di sisi lain, kepala desa Mengbei memimpin tim penduduk desa yang dipersenjatai dengan ember air, berdiri siaga untuk setiap kecelakaan yang mungkin membakar desa. Bu, jangan pergi. Fang Zhengzi, wajahnya tak bisa berkata apa-apa, berteriak pada Qin Suelian, yang entah bagaimana mendapatkan fire plume chicken. Namun, melihat ekspresinya yang gelisah, Fang Zhengzi tahu pikirannya sudah ditentukan. Zhengzi, kamu masih muda, kamu tidak akan mengerti. Ini adalah emas, banyak emas. Jika keberuntungan ada di pihak kita, kita tidak perlu khawatir tentang keuangan kita selama puluhan tahun. Qin Suelian bahkan tidak repot-repot memperhatikan Fang Zhengzi, menyambar tungku dengan satu tangan dan berlari keluar rumah. Fang Zhengzi tidak punya kesempatan untuk menghentikannya sama sekali. Saat dia berlari dia berteriak pada ayah Fang Zhengzi, cepat, cepat. Baiklah, baiklah, aku datang, aku datang. Seorang pria dengan mata besar dan alis lebat berlari keluar dari suatu tempat di dalam rumah, membawa setumpuk arang. Wajahnya tampak tulus dan jujur, mengenakan sepotong kulit compang kemping, membawa ekspresi gelisah dan bersemangat yang sama. Namun, lengan kanannya tidak terlihat. Fang Zhengzi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ayahnya menghilang tanpa jejak. Setelah menikah selama bertahun-tahun, kepribadian mereka memang saling mempengaruhi. Fang Zhengzi menatap kosong ke gubuk yang sekarang kosong. Saya tahu bahwa anak-anak dari keluarga miskin harus mengambil peran kepala keluarga lebih awal, tetapi saya baru enam tahun. Bagaimana mereka bisa meninggalkanku sendirian di rumah seperti ini? Pada akhirnya, seorang anak tidak memiliki suara atas orang dewasa. Di usianya yang masih muda, ia tidak punya pilihan selain berjaga-jaga di rumah dan berperan sebagai bocah yang baik. Adalah angan-angan untuk berharap bahwa orang dewasa akan mendengarkan pendapatnya. Emas. Ingat emas mengkilap, siapa yang berani mengatakan anak-anak tidak akan mengerti. Saya menginginkannya bahkan lebih dari Anda orang dewasa. Bagaimana saya dapat dengan aman, namun berhasil, mengklaim emas itu. Fang Zhengzi menatap langit biru-biru, matanya yang besar dan hitam bergeser-geser di rongganya. Saya harus menyajikan fire plumage chicken di depan seluruh desa, kalau tidak dia akan kembali pada kata-katanya. Tapi, saya yakin dia akan menangkap saya di tempat. Bahkan jika hukuman saya ringan, saya akan tetap dipukul. Jika hukumannya berat, aku bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupku. Melakukan apa? Saya harus memikirkan cara yang memungkinkan saya mundur dalam keadaan utuh. Dan ada masalah lain, di mana saya bahkan menemukan fire plumage chicken. Saat dia merenung, tatapannya melayang ke halaman tetangganya. The fire plumage chicken. Masalah ini pasti bisa diselesaikan. Hanya dengan meningkatkan interaksi kita, kita dapat benar-benar memanfaatkan semangat tetangga kita. Saat dia memikirkan tetangganya, Fang Zhengzi tiba-tiba teringat akan prestasi Li Zhuangxi dalam mengangkat 250 kg kuali hitam. Pada saat yang sama, ingatan akan pemeriksaan pendahuluan dan pertanyaan Lolita yang tak henti-hentinya di atas panggung, menanyakan siapa yang tahu cara membaca, mengalir dalam benaknya. Aha! Mata Fang Zhengzi langsung menyala. Pasukan Koki di alun-alun desa akhirnya mulai bubar, tangan mereka membawa satu fire plumage chicken panggang, membentuk antrian mengular menunggu Lolita untuk mencicipi karya agung mereka. Bab 13. Aya, tidak ada ayam api plumage yang bisa lewat, lihat di sini, lalu di sini. Semuanya dihitamkan, tidakkah kamu tahu itu dibakar. Kamu harus memisahkan ayam dari panas dengan sepotong bambu. Bagaimana kamu bahkan bisa pikirkan mendapatkan emas itu ketika kamu bahkan tidak tahu ini? Nyonya Li berseru dengan gembira, tangannya membungkus ayam bakar plumage berwarna coklat kemasan, menunjukkan kesalahan masing-masing penduduk desa. Aku yakin ingot emas itu akan menjadi milik Nyonya Li kali ini. Kepala desa Mengbei mengangguk, melirik ayam panggang Nyonya Li. Bagian belakang Li Huair masih sakit, tetapi masih berhasil terus tersenyum gembira, berpihak pada ibunya. Li Zhuangxi yang tegap berdiri tersenyum di sampingnya. Dia telah melihat hampir semua ayam api membanggakan di alun-alun desa, dan memperhatikan bahwa hanya ayam keluarga Linya yang sempurna. Di sisi lain, Qin Suelian harus meminjam ayam, karenanya agak terlambat. Karena itu, dia tidak dapat memanggang ayam api plume menggunakan metode Nyonya Li memanggang ayam secara perlahan menggunakan panas tidak langsung, menghasilkan tanda luka bakar kecil pada ayamnya. Suster Suelian, ayam api plume panggang Anda jelas tidak akan lulus, Nyonya Li mengoceh, berjalan menuju sisi Qin Suelian. Baik atau tidak, bukankah kamu menghakimi? Qin Suelian balas, tidak yakin. Hahaha, saudari Suelian, ayammu mungkin dipanggang lebih baik daripada yang lain, tapi kamu bisa melupakan emasnya. Lebih baik kamu memikirkan bagaimana kamu akan membayar uang untuk fire plume chicken ini. Nyonya Li dengan gembira menjawab, pelan, pelan, satu orang sekaligus. Para prajurit berjaga di sekitar Lolita yang diperintahkan, mengarahkan kerumunan yang kacau. Lolita sendiri melambat menikmati satu gigitan kecil setiap ayam. Meskipun awalnya menikmati dirinya sendiri, ayam yang terbakar dan tidak enak akhirnya menyebabkan dia kehilangan makan. Bahkan mereka yang tampak sopan di luar benar-benar hambar dan hambar baginya. Nona, tolong coba ayam yang aku panggang. Kamu tidak akan menyesal. Giliran Nyonya Li akhirnya tiba. Tanpa ragu-ragu, Nyonya Li mengangkat fire plume chicken yang dipanggang dan mengambil sepotong kecil bambu yang halus. Kaca, perut api plume ayam diiris terbuka dalam satu gerakan cepat. Segera, aroma bambu guri menguar dari fire plume chicken berlama-lama di atas panggung. Nona, ini adalah ayam panggang infus bambu yang aku buat secara khusus. Nyonya Li memperkenalkan dengan gembira. Wow, dia sebenarnya menyembunyikan daun bambu di perut ayam. Langkah Nyonya Li benar-benar cerdik. Kenapa dia tidak memberi tahu kami tentang ide ini? Setelah menyaksikan adegan ini, penduduk desa mulai berseru. Berikutnya, Lolita memandang sekilas, melambaikan tangannya dengan lembut dan memejamkan mata. Hah, Nyonya Li benar-benar bingung. penduduk desa yang antri di bawah juga tidak dapat memahami situasi. Apa yang terjadi ayam bakar infus dari bambu? Bagaimana mungkin putri dari konstabulari surgawi itu bahkan tidak tertarik untuk mencoba menggigit dan langsung meminta orang berikutnya dalam antrean? Nona, tolong, cobalah, Nyonya Li memohon, tidak puas dengan hasilnya. Sampah apa? Nona sudah memesan yang berikutnya, lebih baik kamu cepat-cepat turun dari tahap ini. Ayam bakar yang diinfuskan dengan bambu. Apa tambahan yang tidak ada artinya pada resep? Penjaga prajurit yang berdiri di samping segera mulai mengusir Nyonya Li dari atas panggung. Tambahan yang tidak berguna, apa maksudmu? Nyonya Li mengerutkan kening, bingung, saat dia dengan enggan kembali ke kerumunan, kekecewaan tertulis di wajahnya. Apa yang salah? Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa mengerti mengapa. Satu demi satu, ayam api plume yang tersisa dibawa ke atas panggung, lalu dikirim kembali ke bawah. Akhirnya, giliran Kinsuelian yang berdiri di ujung antrian. Kinsuelian dengan hati-hati mengangkat fire plummet chicken, memegangnya dengan hati-hati dan dengan lembut meletakkannya di depan Lolita. Membuka matanya, Lolita mengerutkan kening saat melihat antrian kosong di belakang Kinsuelian. Meskipun demikian, dia mengambil sepotong kecil ayam dengan sumpitnya. Menempatkannya di mulutnya, dia mengunyah perlahan. Dan akhirnya menelan potongan itu. Tidak terlalu buruk, meskipun itu bukan yang aku inginkan, tapi aku menganggapnya yang terbaik di antara orang-orang di sini. Hadiahi dia dengan 20 keping perak. Lolita melambaikan tangannya. Atas perintah, prajurit di sisinya segera mengambil 20 keping perak dan meletakkannya di tangan Kinsuelian. Wajah Kinsuelian langsung tersenyum. 20 keping perak, ini cukup untuk membeli 100 fire plummet chickens. Satu fire plummet chicken dengan imbalan 100, perdagangan ini tidak bisa lebih berharga. Bagaimana ini, Ayah Zheng Xi, bukankah ini sepadan? Kami berhasil menghasilkan begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat. Kinsuelian tidak bisa menahan kebahagiaannya, berlari turun dari panggung dan melambaikan 20 keping perak di depan Ayah Fang Zheng Xi, Fang Hout. Pada saat yang sama, dia menatap Fang Hout yang mengatakan, kamu bisa memulai pujianmu sekarang. Istri saya memang jenius. Fang Hout langsung mulai menyatakan, tersenyum. Lihatlah keadaan dirimu. Sambil tersenyum cerah, Kinsuelian mencaci dengan lembut. Hasil karya yang luar biasa dari nyonya Fang. Fang. Kali ini, keluarga Fang tampaknya telah mendapatkan jumlah yang cukup besar. 20 keping perak, dengan hati-hati, itu bisa memberi makan keluarga selama satu atau dua tahun. Penduduk desa iri melihat Kinsuelian dan Fang Hout. Di desa gunung selatan yang miskin ini, 20 keping perak setara dengan kekayaan kecil. Ekspresi nyonya li langsung menggelap, menimbulkan perasaan dendam yang pahit. Mengapa ayam panggang infusnya sendiri tidak dihargai? Ayam Kinsuelian bahkan sedikit terbakar. Penipuan? Harus ada penipuan yang terlibat. Pada akhirnya, nih, li masih orang yang cerdas. Itu adalah divine konstabulari, bagaimana mungkin ada penipuan yang terlibat. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya sendiri. Setelah memberikan hadiah 20 keping perak, Lolita, Ciguyan, mengerutkan keningnya sekali lagi, kekecewaan terlihat jelas di matanya yang berkilau. Mungkinkah saya salah? Meskipun pencuri ayam pasti berlari menuju desa Pegunungan Selatan, ini tidak selalu berarti bahwa ia adalah penghuni desa. Sungguh sial, bukan hanya dia tidak bisa makan fire plumet chicken yang dia inginkan, tapi dia bahkan membiarkan si idiot turun bebas dari hukuman setelah memberinya tendangan ke Ak, yang kejam, Nona berjanji akan menangkapmu suatu hari. Nona, langit mulai gelap, seorang prajurit berkomentar dengan nada rendah, mengamati matahari terbenam yang mendekat. Tercatat, Lolita berdiri dari kursinya, setelah akhirnya menyerah. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara muda terdengar dari kejauhan, yang diikuti sosok yang dibungkus seperti pangsit besar dengan cepat terlihat. Hanya dengan mengamati bentuk tubuh orang itu, jelas bahwa usianya tidak lebih dari enam atau tujuh tahun. Namun, dia mengenakan topi dan wajahnya diselimuti kain, membuatnya benar-benar tidak bisa dikenali. Apa yang kamu lakukan? Diam, salah satu penjaga Lolita, menyaksikan pakaian aneh ini, melompat ke kewaspadaan. Tidak apa-apa, biarkan dia masuk. Lolita tersenyum pada dirinya sendiri. Dia telah mengidentifikasi sosok itu dari matanya yang besar, mata hitam legam. Pangsit, di depannya ini, adalah yang menendang punggungnya dan menjatuhkannya ke sungai. Akhirnya kamu muncul. Lolita tersenyum dingin pada dirinya sendiri, di luar wajahnya tetap tanpa ekspresi. Baginya, Fang Zhengzi sekarang akhirnya sepotong daging ditempatkan di talenannya. Bab 14. Fang Zhengzi tidak ragu, melebarkan langkahnya sambil berlari menuju panggung. Kemunculan tiba-tiba, dumpling, ini membuat penduduk desa bingung. Seiring dengan langit yang semakin gelap, penduduk desa tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi rumah tangga mana yang dimiliki anak ini. Mungkinkah dia ada di sini untuk mendapatkan emas? Itu tidak mungkin. Aku tidak melihat fireplume chicken padanya. Pandangan bertanya muncul di wajah penduduk desa, tidak mampu memahami apa yang terjadi. Fang Zhengzi dengan cepat mencapai bagian bawah panggung, mengangkat pantatnya dan dengan ayunan kakinya, dia naik ke atas panggung. Mengamati pergerakannya, Lolita tidak bisa menahan tawa. Ini memang hanya rakyat jelata yang sederhana. Saat ia berpikir, amarah mulai muncul dalam dirinya. Dikalahkan oleh rakyat jelata, ini adalah penghinaan terbesar. Apakah kamu juga di sini untuk menyajikan fireplume chicken panggangmu? Berpura-pura tidak mengenali sosok itu, Lolita bertanya dengan tenang. Betul. Fang Zhengzi merespons dengan nada tenang yang sama. Lalu, di mana ayammu? Lolita mengamati tangan Fang Zhengzi dengan curiga. Sini, Fang Zhengzi meraih ke belakang dan menghasilkan fireplume chicken dari pakaiannya yang mirip pangsit. Ini hidup. Penduduk desa di bawah panggung benar-benar kehilangan ketenangan setelah melihat ayam di tangan Fang Zhengzi. Itu masih penuh bulu. Baru saja terbunuh, aku belum punya waktu untuk memanggangnya. Fang Zhengzi menjelaskan. Penduduk desa segera tertawa terbahak-bahak, Putri Divine Konstabulari hanya mengatakan bahwa waktunya singkat dan dia harus pergi. Mungkinkah ada cukup waktu untuk memanggangnya? Haha, pergi dan pangganglah kalau begitu. Lolita tersenyum lembut. Tawa di wajah penduduk desa langsung membeku. Putri Divine Konstabulari sebenarnya memberinya izin untuk dipanggang di tempat. Jika aku tidak melihat emasnya, aku tidak akan dipanggang. Fang Zhengzi balas tanpa ragu. Penduduk desa yang sudah terkejut sekarang benar-benar terpana. Orang macam apa ini? Meminta emas ketika dia bahkan belum memanggang ayam? Apakah dia meminta untuk dipukul? Pukul pantatnya. Ya, anak siapa ini? Apakah ada yang masih peduli? Banyak penduduk desa yang bekerja keras tanpa henti selama hampir satu jam memanggang ayam api plume hanya untuk ditolak tanpa dicicipi secara alami tidak senang dengan pangsit semburan omong kosong di atas panggung ini. Aku bahkan tidak bisa memakan ayam panggangmu. Mengapa aku harus memberimu emas? Lolita bertanya dengan nada sedikit ingin tahu, ekspresinya mempertahankan perasaan tenang yang sama. Karena, jika aku tidak melihat emasnya, aku tidak akan dipanggang. Fang Zhengzi menjawab langsung, mengetahui bahwa penutupnya meledak dari tatapan mata Lolita. Jelas bahwa dia menginginkan fire plume chicken-nya yang dipanggang, karena ini sebabnya mengapa dia harus terus bersembunyi. Mau makan? Yakin? Pertama beri aku emas. Saya percaya diri begitu saja. Haha, Lolita tertawa lembut, lalu dengan lambayan tangannya melemparkan ingot emas di atas meja ke arah Fang Zhengzi. Baiklah, aku akan memberimu emas. Menangkap emas dengan tangannya yang terentang, kegembiraan terbangun di dalam dirinya. Emas, emasku, Anda akhirnya ada di tangan saya, saya menggunakan hidup saya untuk menukar ini. Setelah itu, belajar dari leluhur kuno, dia membuka mulutnya dan menggigit besar, menyadari. Dia tidak bisa menggigitnya. Baiklah, gigi saya belum cukup kuat. Tanpa ragu-ragu lagi, dia memasukkan emas itu ke dalam pakaiannya, menyentuhnya lagi, dan tersenyum senang. Penduduk desa di bawah panggung tercengang, tidak bisa bereaksi. Emas, emas itu benar-benar diberikan kepadanya. Bagaimana ini terjadi? Seharusnya saya juga membawa ayam hidup. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Tak seorang pun. Nyonya Li memegangi ayam panggang yang diresapi bambu seperti sebelumnya, tetapi kali ini, wajahnya hijau seperti bambu. Apa-apaan? Anak siapa ini? Seekor ayam dengan bulu masih utuh ditukar dengan emas batangan. Dia ingin lari ke atas panggung dan membuka pangsit ini, memperhatikan isi di dalamnya. Namun, begitu dia melihat para prajurit berjaga di samping Lolita, niat ini lenyap dengan cepat. Di sisi lain, Qin Suelian masih tersenyum senang dari dua puluh keping keperakannya, menyeringai begitu bahagia hingga matanya hanyalah garis. Karena itu, dia bahkan tidak bisa diganggu dengan peristiwa yang terjadi di panggung. Fang Hout juga melanjutkan pujiannya yang tak henti-hentinya, mulutnya mengering karena perkataan yang terus-menerus. Setelah menerima emas, Fang Zhengzi menjadi serius. Bawakan aku alat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kaki-kaki penduduk desa hampir menyerah. Joker ini tidak hanya berani membawa Fire Plume Chicken ke atas, tetapi juga tidak repot-repot membawa peralatannya. Kepala desa Mengbei buru-buru menyerahkan alat-alat itu sendiri. Setelah itu, Fang Zhengzi mulai secara sistematis memetik Fire Plume Chicken, lalu melanjutkan untuk mengeluarkan organ-organ dalamnya. Setelah dicuci bersih, dia menyiapkan lubang pemanggangannya. Di bawah panggung, penduduk desa memandang. Tekniknya sepertinya bagus. Tapi sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Berbagai pertanyaan muncul di antara penduduk desa, tetapi mereka terus memandang dengan diam. Demikian pula, Lolita mengamati dengan cermat, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa bahkan sampai pada tahap ketika ayam api Plume Fang Zhengzi sudah mendesis dan meneteskan minyak. Fang Zhengzi sedikit putus asa. Dia lupa masalah yang sangat penting, saat dia berdiri terbungkus seperti pangsit di depan lubang pemanggangan, dia mungkin juga akan memanggang dirinya sendiri juga. Keringat mengalir tak terkendali keluar dari pori-porinya, tetapi tidak ada cara lain. Dia tidak bisa melepas kostum ini, kalau tidak dia akan menjadi terkenal. Mengambil kantong kertas berwarna kuning yang terikat erat, ia mengekstraksi bahan bumbu multiwarna yang tersembunyi di dalam dan perlahan-lahan menuangkannya ke Fire Plume Chicken. Apa yang kamu pegang ini? Para penjaga melompat waspada. Fang Zhengzi menatap penjaga. Dia sudah terbakar di dalam dan tidak punya kekuatan tersisa untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Kamu tidak harus memakannya, Fang Zhengzi menjawab dengan dingin, namun terus terang. Emas sudah dimiliknya. Kamu, marah karena dihina oleh anak muda ini, para prajurit mulai membalas. Tutup mulutmu, kamu semua lebih baik pindah ke satu sisi. Mata Lolita sudah menyala seketika saat dia mengamati Fang Zhengzi mengambil paket bumbu, saat dia menuangkan bahan-bahan ini ke Fire Plume Chicken. Dia sudah tak sabar untuk menenggelamkan giginya di ayam itu. Karena, aroma ini sama persis dengan yang ia temui di pintu masuk desa. Aroma memikat ini mengirim air liur ke mulutnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mengamati kegembiraan Lolita, Fang Zhengzi memikirkan sebuah ide. Ayam ini sebenarnya punya nama. Apa namanya? Lolita bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong namanya, kamu mungkin bisa melihatnya sendiri. Dengan lambayan tangannya, kantong kertas kuning yang terbungkus melonjak ke arah Lolita. Lolita mengambilnya dari udara dan membuka paket itu. Matanya membelalak tak percaya. Kantong kertas kuning tidak berisi nama ayam itu, tetapi hanya berisi satu kalimat. Bagaimana mungkin manusia tidak jujur pada kata-katanya? Bab 15 Lolita membacakan kata-kata itu dengan lembut, kemudian ekspresinya berubah dari yang tidak percaya menjadi senyum penuh sukacita. Senyumnya dengan cepat mulai melebar. Haha. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini menjalani beberapa tahun pendidikan, dan bahkan tahu kutipan ini tentang kepercayaan dari Analects of Confucius and Law of Dao. Apakah dia benar-benar berpikir aku akan melepaskannya hanya berdasarkan kepercayaan saja? Haha. Dia sepertinya sudah memikirkan situasi ini dengan cukup teliti. Tunggu sebentar, dia berpendidikan. Bisakah misteri di balik Illustration of All Creation dikaitkan dengannya? Itu tidak mungkin, bahkan jika ini menerima pendidikan, hanya berdasarkan pada kondisi miskin dari desa gunung selatan saja, tidak mungkin untuk mencapai tingkat yang memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan Illustration of All Creation. General Lee pasti salah. Lolita tahu betul bahwa spektrum luas pengetahuan mendalam sangat penting untuk menyelesaikan ilustrasi semua ciptaan. 15 menit, memecahkan ilustrasi semua ciptaan. Dan oleh pencurian ayam haram di desa pegunungan selatan, ini benar-benar mustahil. Tetapi, bagaimana jika General Lee mungkin mengklaim bahwa insiden itu adalah ilusi yang dipicu oleh sinar matahari, tetapi begitu banyak tentara di alun-alun desa secara pribadi menyaksikan kejadian itu. Kemungkinan itu adalah kesalahan tampaknya rendah. Kecuali kalau ini benar-benar dia penjaga, tangkap bas ini. Hah, di mana dia? Ketika Lolita mengangkat kepalanya, selain lubang memanggang yang ditinggalkan bersama dengan Fire Plume Chicken yang masih memancarkan aroma surgawi, Fang Zhengzi tidak ditemukan. Dia kabur. Lolita akhirnya sadar. Apa yang terjadi? Bagaimana dia menghilang? Ini, Lolita dipenuhi amarah. Ini terlalu memalukan. Tidak mudah mengatur perangkap ini dengan sukses, tetapi bagaimana ia bisa tiba-tiba saja. Menghilang. Dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Tak tahu malu? Sama sekali tak tahu malu. Rasa jijik dalam nada bicara Lolita jelas terlihat. Bukankah seharusnya seorang pria memiliki semangat yang lebih kuat? Para pengawal Lolita yang dulunya disingkirkan berdiri di kejauhan, wajah mereka sedih. Mendengar teriakan Lolita, mereka langsung tersentak dari depresi sementara mereka. Namun, pada saat ini, Pang Sid sudah tidak dapat ditemukan. Karena proses pemanggangan yang hampir satu jam, malam telah tiba di desa Pegunungan Selatan. Alun-alun desa benar-benar diliputi oleh kegelapan. Kejar dia, beberapa prajurit segera berlari tanpa ragu. Penduduk desa di bawah panggung benar-benar bingung. Mengapa orang yang memanggang ayam menghilang? Bukankah dia sudah menerima emas batangan? Kenapa dia lari? Tidak ada yang bisa memahami situasinya. Yang tak tahu malu, wajah Lolita memerah karena marah. Jelas, musuhnya telah membuat rencana yang sempurna, mengajukan penawaran kali ini sampai semua orang selesai memanggang, dan semua ayam telah diambil sampelnya. Kemudian, buat penampilan ini, dia sudah memperkirakan bahwa dia akan diizinkan untuk memanggang ayam di atas panggung. Memanggang ayam perlahan-lahan, waktu terus mengalir. Ketika malam benar-benar jatuh di desa, dan dengan sabar menunggu sampai dia mengusir para penjaga, dia kemudian melanjutkan dengan pelariannya yang hebat. Sebelum itu, dia bahkan berhasil membingungkannya dengan catatannya, bagaimana mungkin pria tidak jujur pada kata-katanya. Sempurna. Bahkan Lolita harus mengakui, rencana ini tanpa cacat. Setiap detail individu dipikirkan dan direncanakan dengan hati-hati, mulai dari kondisi geografis hingga individu yang terlibat. Dan singkatnya, itu memang terhormat. Dan mungkinkah dia yang benar-benar menyelesaikan illustration of all creation? Huff. Meskipun demikian, ketidakberdayaannya masih belum pernah terjadi sebelumnya. Mengambil emas lalu melarikan diri. Apakah orang seperti itu ada? Kejam? Ini terlalu kejam. Lolita tanpa henti. Bukan hanya dia menendang pantatnya, tetapi meskipun memiliki kendali penuh atas situasi, ini masih bisa menipu dengan pikirannya. Ark. Lolita ingin berteriak dengan keras. Setidaknya ini tidak cukup tak tahu malu untuk kabur dengan Fire Plume Chicken. Berpegang pada pemikiran ini, pandangan Lolita dengan cepat ditarik ke arah Fire Plume Chicken yang menetes dan masih mengeluarkan aroma surgawi. Dengan lembut menekuk tubuhnya, dia membawa hidungnya di depan paha ayam dan menghirupnya dengan lembut. Gul, aromanya mengeluarkan air liur. Bibirnya yang merah ceri sedikit terbuka, dan menggigit sayap ayam. Seketika, wajah Lolita dipenuhi dengan kebahagiaan. Dagingnya sangat halus, renyah di luar, dan empuk di dalam. Ayam guri itu meninggalkan aftertaste yang khas di mulutnya yang membuatnya menutup matanya dengan bahagia. Perasaan euforia yang dia alami sangat luar biasa. Ini terlalu lesat. Lolita tersentak pelan karena senang. Membuka kembali matanya, tatapannya bertemu dengan mata terbuka lebar dari penduduk desa yang menatapnya. Penduduk desa tidak terhindar dari aroma air liur dari ayam api plume. Aroma itu terlalu unik, seolah-olah produk dari puluhan rempah-rempah dan rempah-rempah rasa surgawi. Teguk, menatap, mulut ternganga, pada ayamnya, kemudian melirik fire plume chicken yang mereka pegang di tangan mereka. Mereka akhirnya mulai mengerti apa yang membuat ayam itu bernilai emas batangan. Fang Zhengzi berlari secepat yang bisa dilakukan kakinya, membayangkan tertangkap basah mendorong setiap langkahnya. Dia jelas tidak bodoh. Setelah secara pribadi menyaksikan tingkat kekerasan Lolita, jika dia tertangkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kakinya yang kekar memberinya keuntungan pada saat ini, tidak hanya karena irama yang cepat tetapi juga memberinya keuntungan geografis. Daripada berlari langsung keluar dari alun-alun desa, ia diam-diam menyelinap keselokan kecil di samping alun-alun. Disinilah orang biasanya membuang sampah mereka, tempat yang paling dihindari secara alami. Demi uang dan hidupnya, ia rela mengorbankan segalanya. Membuat pilihan yang menentukan, dia merangkat keselokan, mengitarinya sampai dia menemukan pohon besar yang dia panjat. Dari sudut pandangnya yang tinggi, ia biasanya bisa mengetahui apa yang terjadi di alun-alun desa. Dia kemudian mulai menelanjangi, melepas potongan-potongan kain di sekitarnya yang membuat kostum, pangsit menggantungnya satu persatu di cabang-cabang pohon. Dalam sekejap mata, dia telah berubah kembali menjadi Fang Zheng Xi. Kembali ke panggung di alun-alun desa, Lolita mengeluarkan sendawa yang memuaskan, lalu mengarahkan pandangannya ke wajah para prajurit yang gelisah di sampingnya. Jenderal Li juga berhasil bergegas kembali setelah diberitahu tentang insiden itu, ekspresinya dikendalikan dengan hati-hati. Ah, Lolita menghela nafas pelan, menatap langit yang gelap. Apakah dia benar-benar membiarkan itu berhasil lolos? Insiden ilustrasi semua ciptaan. Setelah beberapa pertimbangan, Lolita memutuskan untuk menyerah untuk saat ini. Pertama, insiden itu tidak dikonfirmasi. Kedua, memang gelap, jika lawannya berniat bersembunyi, akan sangat sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Ayam api plume ini mungkin tidak memenuhi harapan saya, tetapi upaya yang dimasukkan ke dalam mereka jelas terbukti. Beli semua ayam api plume panggang ini dengan harga dua kali lipat dari harga pasar, dan bagikan kepada tentara untuk dimakan saat bepergian. Puas dari makan, kemarahan yang tersisa di Lolita meredah. Terima kasih, Nona. Setelah mendengar ini, penduduk desa mulai tersenyum. Mereka mungkin tidak mendapatkan emas batangan, tetapi bisa menjual fire plume chicken dengan harga dua kali lipat. Harga pasar memang cukup memuaskan bagi mereka. Keluar dari desa, Jendral Li langsung memerintahkan, percaya bahwa Lolita tidak bermaksud untuk menjatuhkan hukuman lebih lanjut kepada para prajurit ini. Roger, para prajurit dengan cepat pergi untuk bersiap-siap pergi, tidak berani ragu-ragu untuk satu detik. Jendral Li, Lolita mengalihkan perhatiannya ke Jendral Li. Nona, apa perintahmu? Jendral Li berlutut seketika dengan satu lutut. Desa Pegunungan Selatan tampaknya layak, meneruskan perintahku, mengatur agar Hall of Dou segera dibangun. Lolita tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ya, Nona, pemeriksaan pendahuluan Desa Gunung Selatan ini melihat total delapan orang melewati babak kedua, kami akan menambahkan satu slot untuk gelombang pendatang pertama ke Aula Dao, berjumlah hingga sembilan orang, jumlah yang melambangkan umur panjang. Hem, peserta terakhir ke Aula Dao akan memiliki batas usia. Peserta harus berusia antara enam dan delapan tahun. Ya, Nona, Sementara Jendrali skeptis tentang makna dibalik batas usia enam hingga delapan tahun, dia tidak berani menunjukkannya. Lolita melirik langit yang gelap, lalu mengambil kertas kuning kasar lagi dan melihatnya. Tepi mulutnya melengkung sedikit tersenyum. Kecil, ini adalah hadiah, ku yang disiapkan khusus untukmu, kamu lebih baik tidak mengecewakanku. Bab 16. Kinsuelian bukan orang yang rakus. Sebaliknya, dia sangat mudah puas. Karena itu, dia tidak terlalu cemburu pada pemenang ingot emas. Sebagai gantinya, dia kewalahan karena senang menerima penghargaan dengan 20 keping perak dan menyenandungkan sedikit lagu kembali ke gubuknya. Berjalan melewati halaman keluarga Li, dia bahkan mengeluarkan Huff yang lembut dengan sedikit kegembiraan. Suasana hati Fang Hout sama cerianya. Dalam hati Fang Hout, bisa menikahi seorang istri seindah Kinsuelian sudah menjadi lambang kemakmuran baginya. Hari ini, keterampilan, atasannya bahkan memberi mereka 20 keping perak. Apa yang tidak ingin dirayakan di sana? Baik. Ketika kejutan yang menyenangkan mulai muncul secara teratur, orang-orang cenderung diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa. Persis seperti itulah yang dirasakan Fang Hout pada saat ini. Karena, dia baru saja menginjak emas. Mengkilap, memicu emas. Dalam perjalanannya pulang, tendangan tadi sengaja yang dia berikan mengirim emas bergulir. Suara, perasaan, mereka luar biasa. Emas, bola mata Fang Hout hampir keluar dari sakunya. Menyambar ingot emas seperti harimau lapar menerkam mangsanya, dia memegangnya dengan gembira. Emas siapa ini? Kelihatannya sangat akrab. Kelihatannya seperti ingot emas milik putri Divine Constabulary. Mungkinkah bocah di panggung secara tidak sengaja menjatuhkannya saat melarikan diri? Menatap ingot emas di tangan Fang Hout, Qin Suelian sama-sama kagum. Fang Zhengzi menempelkan telinganya ke dinding, mendengar percakapan mereka, jantungnya berdebar kencang. Dia telah mempertimbangkan berbagai macam metode untuk meneruskan emas ke Qin Suelian Tetapi pada akhirnya, dia akhirnya memutuskan metode ini. Itu aman, dan yang paling penting, tidak ada bukti bahwa itu berasal dari dia. Apa yang tidak dia mengerti adalah mengapa kedua orang ini di sisi lain dinding tidak bergegas pulang setelah mengambil emas. Menunggu itu akan direklamasi. Tolong jangan menyerahkannya ke desa. Itu akan menyebabkan dia muntah galon darah. Bagaimana kalau kita memberikannya kepada kepala desa, dan menyerahkan penyelidikan kepadanya untuk mengembalikan emas kepada pemiliknya yang sah? Fang Hout berkonsultasi dengan Qin Suelian, tangannya masih melilit emas. Dong. Sama seperti Fang Zhengzi bersiap untuk mengetuk akal ke ayahnya yang bodoh dengan batu, Qin Suelian telah mendaratkan pukulan brutal langsung ke kepala Fang Hout. Kamu bodoh. Ini emas. Kita bisa meninggalkan ini untuk pernikahan Zhengzi di masa depan. Meskipun Qin Suelian tidak serakah, dia pasti tidak cukup bodoh untuk melepaskan emas. Selain itu, Fang Hout bahkan menyarankan untuk menyerahkannya kepada kepala desa. Darahnya mulai mendidih dengan amarah ketika ingatan kepala desa memprioritaskan keluarga Li di daftar nama pemeriksaan awal mengalir kembali kepadanya. Memarahimu dibenarkan, kita harus meninggalkan emas ini untuk pernikahan Zhengzi di masa depan. Fang Hout langsung tersenyum, dan dengan sopan mempersembahkan emas batangan kepada Qin Suelian. Itu lebih seperti itu. Tidak memedulikan Fang Hout, Qin Suelian menyambar dan segera menyimpan ingot emas. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Hei, orang di atas panggung tadi, mungkinkah itu Zhengzi? Fang Zhengzi tersembunyi di balik dinding, mulai berkeringat deras. Bukan tugas mudah berurusan dengan ibunya sendiri. Ketika Qin Suelian dan Fang Hout membuka gerbang ke rumah, Fang Zhengzi sudah tertidur lelap di tempat tidurnya. Qin Suelian dan Fang Hout saling melirik, tersenyum lembut dan pergi. Begitu mereka keluar dari rumah, Fang Zhengzi segera membuka matanya. Emas telah diselesaikan, tetapi ada hal lain yang sangat mengganggunya. Duduk tegak di tempat tidurnya, dengan lembut dia mendorong membuka jendela kecil di samping tempat tidurnya dan memandangi langit berbintang, pikirannya mengulangi apa yang dia lihat sebelumnya hari itu. Apakah saya yang memecahkan illustration of all creations? Fang Zhengzi ragu-ragu. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Pengetahuan manusia tidak terbatas, Yin, Yang, menahan napas, menyalurkan Chi-nya, bernapas dalam-dalam. Hanya dalam satu malam, Fang Zhengzi sangat mengalami alam semesta dan mencoba tangannya menyalurkan Chi untuk menyerap energi spiritual, kemudian menyadari. Energi spiritual, yang diserapnya, adalah apa yang biasanya orang sebut, udara. Ditinggalkan tanpa metode lain, dia menyerah. Apa-apaan, di mana fire plumet chicken ku? Kenapa aku kehilangan satu? Saat dia bersiap untuk tidur, tangisan tajam dari halaman tetangga menembus udara yang sunyi. Fang Zhengzi menggerakkan mulutnya, dan dengan santai menutupi dirinya dengan selimut kecilnya. Sepuluh hari kemudian, sebuah kontingen yang terdiri dari dua gerbong kuda dan lebih dari sepuluh prajurit berbaju besi datang ke desa Pegunungan Selatan. Meskipun ukurannya kecil, kontingen menempatkan seluruh desa ke dalam keadaan hiruk-pikuk lainnya. Kepala desa Mengbai dengan cepat mengumpulkan penduduk desa dan memerintahkan pesta perayaan yang akan diadakan di alun-alun desa. Pembangunan Ola Dao memang merupakan acara yang pantas dirayakan, sebuah acara yang dicemburui oleh desa-desa di seluruh negeri. Ini menandakan bahwa desa Pegunungan Selatan sekarang menempati tempat di bawah perintah suci dari Divine Constabulary. Segera, sebuah lengkungan memorial kerajinan kayu baru didirikan di aula leluhur desa Gunung Selatan yang dihiasi dengan kata-kata Divine Constabulary. Setelah menyembah lengkungan peringatan dengan lutut tertekuk, wajah kepala desa Mengbai memerah karena gembira, memegang cerutu di satu tangan dan semangkuk anggur di tangan lainnya. Rekan-rekan desa saya, itu adalah kekayaan besar kami untuk memiliki Divine Constabulary mendirikan Hall of Dao ini di desa Gunung Selatan kami yang sederhana. Mulai hari ini dan seterusnya, desa kami sekarang juga akan dapat menghasilkan pahlawan besar yang memahami hukum Dao. Begitu dia selesai pidato pembukaannya, kepala desa Mengbai menghabiskan anggurnya, menghirup cerutu dan dengan senang hati memperkenalkan dua pria berjubah di sampingnya. Kemudian, giliran mereka untuk berbicara. Fang Zhengzi awalnya berpikir bahwa ini akan membuang-buang waktu, tetapi untungnya setelah perkenalan sederhana dari masing-masing dari mereka. Mereka dengan cepat mengakhiri pidato mereka. Terbukti, setelah menempuh jarak yang begitu jauh ke Southern Mountain Village, mereka kelaparan. Akhirnya, pesta resmi dimulai. Banyak meja besar di alun-alun desa dikelilingi oleh penduduk desa yang gembira, menenggak anggur mereka terus-menerus. Di sisi lain, menatap penduduk desa di mejanya, Fang Zhengzi memikirkan sesuatu. Paman, seseorang bertanya padaku hari ini, apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan? Apakah kalian semua tahu jawabannya? Mendengar pertanyaan menarik ini, penduduk desa mulai merenung. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan? Apakah itu ikan dari sungai? Bagaimana mungkin, ikan memiliki ekor, bukan kaki? Petik 2. Petik 2. Semakin banyak jawaban yang diteriakan, diskusi penduduk desa menjadi semakin dan semakin intens, masing-masing menyarankan solusi sendiri untuk pertanyaan itu. Beberapa penduduk desa juga tampak tenggelam dalam pikirannya. Di sisi lain, Fang Zhengzi memakan makanan di atas meja secepat yang dia bisa. Begitu pesta berakhir, alun-alun desa penuh dengan kekacauan. Penduduk desa laki-laki berdiri dan pergi, meninggalkan para perempuan di belakang untuk membersihkan sampah. Fang Zhengzi mungkin hanya enam, tetapi dia juga untungnya dikelompokkan dengan laki-laki. Karena itu, ia tidak wajib membersihkan. Masih pagi, karena itu Fang Zhengzi memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa dengan kakinya yang kekar. Fang Zhengzi, ayo main petak umpet. Aku tidak ingin bermain. Fang Zhengzi dengan tegas menolak ajakan seorang bocah lelaki, yang lendirnya mengalir tak terkendali dari hidungnya. Fang Zhengzi, ayo berenang di sungai. Apakah kakak perempuanmu pergi? Kakak perempuanku masih membantu pembersihan. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Petik 2 Petik 2 Lelah karena berjalan satu putaran penuh di sekitar desa, Fang Zhengzi bersiap untuk pulang dan beristirahat. Tepat ketika dia sampai di rumah, suara senangkin Suelian terdengar dari luar pintu sebelum Fang Zhengzi bahkan punya waktu untuk berbaring di tempat tidurnya. Ayah Zhengzi, ayah Zhengzi, keajaiban, ini keajaiban. Bab 17 Keajaiban, apakah saya akan punya adik perempuan? Fang Zhengzi menempelkan telinganya ke jendela dan mendengarkan. Lalu dia mengerti, mukjizat itu sebenarnya terkait dengan Aula Dao, The Divine Constabulary telah bermurah hati, setelah menambahkan slot lain selain dari delapan slot awal dengan satu syarat, peserta harus berusia antara enam hingga delapan tahun. Nyonya Lipasti menyuap kepala desa dalam pemeriksaan pendahuluan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala desa kita adalah orang yang terhormat, ayah Zhengzi membujuk. Saya tidak peduli, tidak peduli apa, kali ini slot itu milik Zhengzi kami. Malam ini Anda datang dengan saya untuk mengunjungi kepala desa Mengbai. Pastikan Anda membawa insiden tentang lengan Anda selama percakapan kami, apakah itu jelas? Ini, baiklah. Tanpa melakukan kesalahan, sekali lagi Fang Zhengzi ditinggalkan sendirian di malam hari di rumahnya, menatap cahaya bulan keperakan dan menghitung bintang-bintang tak terbatas di langit. Dia tertidur lelap ketika tiba-tiba terbangun oleh suara tangisan rendah. Dengan perlahan membuka pintu, dia melihat wajah ibunya yang tercabik-cabik air mata, Qin Suelian, dan ayahnya sendiri dengan cemas memberikan kata-kata jaminan di sisinya. Kenapa? Kenapa memberikannya pada keluarga Li? Pasti ada alasan dibalik tindakan kepala desa, Fang Hout dengan lembut mencoba memujuknya. Alasan, bukankah itu hanya didasarkan pada kenyataan bahwa Li Zhuangxi lulus ujian dan mampu mengangkat 250 kg kuali hitam. Di masa depan jika Li Zhuangxi berhasil mencapai hasil kelas 1 dalam hukum pemeriksaan Dao, dia akan dapat menerima pelatihan pribadi dari Divine Constabulary. Kepala desa jelas mencoba untuk membumbui rasa dengan keluarga Li. Tapi, Li Zhuangxi memang harapan terbesar seluruh desa. Saya tidak peduli, Li Zhuangxi adalah Li Zhuangxi, Li Huair adalah Li Huair. Zhengxi saya tidak kalah dengan Li Huair dalam hal apapun. Selain itu, Li Huair bahkan gagal dalam ujian sebelumnya. Ah! Qin Suelian menghela nafas sunyi, memarahi Fang Hout karena ketidakgunaannya. Menjadi semakin suram, dia mulai menangis semakin keras. Menceritakan kembali suasana hati senang Qin Suelian beberapa jam sebelumnya, kemudian setelah menyaksikan ini, Fang Zhengxi mengumpulkan potongan-potongan TKTQ dan menemukan apa yang telah terjadi. Sepertinya kepala desa kami memberikan slot kepada Li Huair. Baik. Mengetahui bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk memasuki Aula Dao ini, Fang Zhengxi memandang ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Jika saya tidak bisa memasuki Hall of Dao ini, saya lebih baik memikirkan metode lain. Pada kenyataannya, Fang Zhengxi tidak terlalu peduli tentang apakah dia bisa memasuki Aula Dao atau tidak. Yang dia butuhkan adalah kesempatan untuk menipu penduduk desa yang sudah mulai dia pelajari dan baca, sehingga di masa depan jika ada situasi yang mengungkapkan kemampuannya membaca, penduduk desa tidak akan menertawakannya. Tunjukkan seluruh desa yang bisa dia baca. Tiba-tiba muncul ide untuk Fang Zhengxi. Bu, bahkan jika aku tidak memasuki Aula Dao, aku masih bisa belajar. Tidak memasuki Aula Dao, belajar mandiri, instan Kinsuelian, yang masih terisak-isak histeris di ruang tamu, mendengar suara Fang Zhengxi, tubuhnya tersentak, dengan cepat menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Sejak kapan Zhengxi bangun, Fang Hout melongo dengan canggung pada Fang Zhengxi, yang berdiri di dekat pintu. Ah, Zhengxi kamu pasti lapar, biarkan mumi memasak sesuatu untukmu. Ekspresi Kinsuelian dengan cepat berubah menjadi senyum, berjalan menuju Fang Zhengxi, berjongkok dan memeluk Fang Zhengxi di lengannya. Merasa hangat dan kabur, pikir Zhengxi, sepertinya orang tuanya tidak mau menunjukkan sisi rapuh mereka. Anak baik, Zhengxi, bisik Kinsuelian dengan lembut berulang kali, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Beberapa hari berikutnya damai dan lancar sekali lagi, tetapi apa yang Fang Zhengxi temukan aneh adalah bahwa ayahnya tiba-tiba menghilang, ibunya memberikan penjelasan bahwa ayahnya memulai perjalanan panjang. Pada saat yang sama, sesuatu terjadi di sebuah rumah besar di dalam sebuah kota di tanah utara. Mengenakan gaun merah muda, lolita, matanya bersinar seperti bintang-bintang, duduk di depan mejanya, menatap selembar kertas di tangannya. Li Huér, enam tahun, nama ini memang mengerikan. Dengan lambayan tangannya, secari kertas mendarat ditungku agak jauh, lalu mengangkat sikat di mejanya dan mulai menulis. Datang. Ketika dia selesai menulis, lolita menghela nafas dengan lembut. Nona, apa pesananmu? Seorang tentara berjalan masuk dan berlutut dengan satu lutut. Bawa pertanyaan ini kaoladao di desa Pegunungan Selatan, saya ingin Anda secara pribadi menguji seorang anak berusia enam tahun dengan nama Li Huér. Lolita menunjuk ke arah selembar kertas yang ia tulis. Berdiri tegak, prajurit itu dengan hati-hati menerima kertas dengan kedua tangan. Kemudian, menatap kertas itu, ekspresi berubah menjadi kebingungan. Enam tahun, tentara itu tidak berani menekan lebih jauh, tetapi harus mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Ya, jika Li Huér ini bisa menyelesaikan masalah ini, buang dia keselokan di samping desa dan pastikan kamu mundur dengan keras. Tapi jangan membahayakan nyawanya, jika dia tidak bisa menyelesaikannya. Berikan dia 10 pukulan dari tongkat di tempat. Ya, nona, tentara itu segera keluar dari kamar. Keluar dari kamar, prajurit itu memandangi secarik kertas lagi, merasakan rasa kasihan pada anak bernama Li Huér. Pertanyaan ini sulit bahkan untuknya, apalagi seorang anak berusia 6 tahun di Southern Mountain Village. Dan yang paling penting, tidak peduli bagaimana Li Huér ini menjawab pertanyaan, konsekuensinya sama-sama suram. Setelah prajurit itu pergi, Lolita dibiarkan sendiri. Dengan santai membalik-balik buku tentang taktik militer, dia perlahan berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Jika ilustrasi semua ciptaan benar-benar dipecahkan oleh kecil ini, maka pertanyaan ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar berhasil menjawabnya? Apakah aku harus mengundangnya ke Divine Constabulary? Awasi dia setiap hari. Hem, lebih seperti menyiksanya setiap hari. Haha. Hari ini, The Southern Mountain Village sibuk dengan kegembiraan. Bekerja keras bersama, pembangunan Oladau akhirnya selesai. Menghadap ke selatan dan dibangun dengan lapisan batu, itu memang megah. Lengkungan peringatan yang terbuat dari kayu merah di pintu diukir dengan terampil dengan kata-kata Hall of Dao. Ini adalah hadiah oleh Divine Constabulary, dikirim ke desa dengan menunggang kuda, dan sebuah persegi panjang berwarna merah terang di atasnya oleh Divine Constabulary. Di dalam aula, ada empat halaman kecil, dua ruang belajar, satu tempat pelatihan dan satu ruang santai. Fang Zhengzi tidak memenuhi syarat untuk masuk, tetapi dia berhasil mencuri beberapa pandangan selama pembangunan Aula Dao, dan mendengar percakapan antara dua pria berjubah saat mereka menggambar dengan sikat hitam kecil mereka. Selain ini, eksterior Aula Dao dihiasi dengan beberapa kata besar yang dicat dengan tinta hitam. Pelajaran hari ini, dasar-dasar hukum Dao dan klasik trimetrik. Terkejut, sebuah adegan muncul dalam pikiran Fang Zhengzi, siswa berusaha menghafal tulisan suci trimetrik klasik, pria pada saat lahir, secara alami baik. Sifat mereka serupa, kebiasaan mereka berbeda. Baik. Fang Zhengzi menyadari bahwa tidak memasuki Hall of Dao bukanlah hal yang buruk. Sungguh melelahkan harus melafalkan trimetrik klasik bersama orang-orang ini. Gelombang pertama pendatang ke Aula Dao secara alami menarik banyak perhatian. Penduduk desa Pegunungan Selatan mengepung pintu masuk Aula Dao, meneriakan kata-kata ucapan selamat kepada mereka yang masuk. Kepala desa Meng Bai secara pribadi menemani cucunya sendiri, Meng Jiangsan, melewati pintu masuk Aula Dao. Adapun Li Zhuang Shi, berpegangan pada tangan Li Hu'er, ia secara individual mengembalikan pujian kepada penduduk desa. Saat Fang Zheng Shi memperhatikan Li Hu'er, tatapan Li Hu'er jatuh pada Fang Zheng Shi juga. Ekspresi mereka sangat berbeda. Ekspresi Fang Zheng Shi dingin dan tenang, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Li Hu'er di sisi lain menyeringai dari telinga ke telinga, mengayunkan lengannya yang tebal dan berotot pada Fang Zheng Shi, dia mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah berkata, lihat aku. Tuan kecilku adalah orang yang memasuki Aula Dao. Saat mereka saling berpandangan, Zheng Zheng Shi merasakan tepukan di bahunya. Berbalik, sosok yang dikenal muncul dalam bidang penglihatannya. Itu adalah ayahnya Fang Hao, yang sebelumnya hilang selama beberapa hari terakhir. Dia mengenakan kulit yang sobek, compang kemping dan berdebu, kelelahan terlihat jelas dari matanya yang merah. Namun, senyum di wajahnya tidak salah lagi. Zheng Shi, coba tebak apa ini? Bab 18. Tidak memperhatikan penduduk desa di sekitarnya, Fang Hao dengan senang hati mengambil benda yang terbungkus erat dari saku ini dengan tangan kiri ini, lalu dengan hati-hati membuka bungkus kuning kasar untuk membuka buku yang compang kemping. Fang Zheng Shi tiba-tiba merasa lelah. Sampul buku itu berbunyi, dasar-dasar hukum Dao dan klasik Trimetrik. Huh, apa yang Old Fang pegang di tangannya? Apakah aku melihat ini dengan benar? Ini sebuah buku. Tidak heran aku sudah berhari-hari tidak melihatnya, dia pasti secara khusus melakukan perjalanan ke kota Kaun Ti dan membeli ini untuk Zheng Shi. Tapi, bisakah Zheng Shi bahkan membaca kata-kata di atasnya? Tanpa seorang guru, apakah anak akan belajar sendiri? Tampaknya tidak mungkin. Setelah melihat Fang Hout mengambil buku ini dari sakunya, penduduk desa di sekitarnya mulai berdiskusi dengan bersemangat. Fang Hout, mengapa kamu repot-repot? Zheng Shi adalah anak yang baik, tetapi nasib ditentukan oleh surga. Beberapa orang ditakdirkan untuk berhasil, sementara beberapa ditakdirkan untuk mencari nafkah selama sisa hidup mereka. Ini adalah takdir, itu tidak bisa diubah. Menyaksikan pemandangan ini, kepala desa Meng Bai berkomentar, menghela nafas. Bibir Fang Hout sedikit goyah, lalu tanpa bicara, terus menatap Fang Hout dan dengan hati-hati memberikannya kepada Fang Zheng Shi. Menatap pandangannya, dan setelah mendengar bujukan tanpa henti dari orang-orang dewasa, Fang Zheng Shi tiba-tiba merasa bahwa, dasar-dasar hukum Dao dan klasik trimetrik, di depannya ini sekarang adalah hal yang paling berharga di dunia. Ya, sepertinya ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Terima kasih ayah. Fang Zheng Shi dengan hormat menerima buku itu dengan kedua tangan, dan memberi hormat pada ayahnya. Buk-buk-buk-buk. Tepat pada saat ini, suara kaki memukul tanah datang dari kejauhan. Kuda Naga Trading Salju. Cepat, lihat, ini pasukan pinion merah dari Divine Constabulary. Perhatian penduduk desa dengan cepat tertuju pada lima tentara yang dipasang di Kuda Naga Trading Salju mereka dengan cepat mendekati dari jauh. Mata kepala desa Meng Bai juga menyala. Hanya beberapa hari, tetapi Divine Constabulary telah mengirim orang ke sana. Apakah ini berarti bahwa Divine Constabulary sangat menghargai desa pegunungan selatan kami? Tuan, kepala desa Meng Bai memberi hormat. Kepala desa Meng Bai dengan cepat menuju ke depan kerumunan, berseru dengan keras begitu tentara datang. Apakah ada anak laki-laki berusia enam tahun di antara para pendatang di Auladao? Tentara terkemuka menghentikan kudanya setelah mendengar kata-kata kepala desa Meng Bai. Li Hu Er. Penduduk desa di sekitarnya tertegun. Ketika mereka pulih dari keterkejutan awal mereka, ekspresi mereka berubah menjadi kekaguman dan kecemburuan yang mendalam. Divine Constabulary secara khusus mengirim tentara ke Southern Mountain Village untuk mencari Li Hu Er. Ini tidak pernah terdengar. Apakah Divine Constabulary ingin mengajar anak ini secara pribadi? Kepala desa Meng Bai sama-sama terkejut, tetapi pada saat yang sama, sedikit kecewa. Mengapa Divine Constabulary meminta Li Hu Er, dan bukan cucunya sendiri Meng Jiang San. Meskipun sedikit kecewa, kepala desa Meng Bai dengan cepat sadar dan melirik Fang Hout dan Fang Zheng Zi yang berdiri di sampingnya, seolah berkata, lihat, ini disebut takdir. Siapa yang berani mengatakan bahwa nasib tidak ditentukan oleh surga? Tuan, bolehkah aku tahu apa yang kamu cari dari anakku? Nona secara pribadi memberi perintah untuk menguji Li Hu Er dengan sebuah pertanyaan. Ketika dia berbicara, pemimpin tentara mengambil selembar kertas putih dengan ilustrasi yang tergambar di atasnya. Ya Dewa, Putri Divine Constabulary sebenarnya secara pribadi mewawancarai Li Hu Er. Ini tiket sekali pakai untuk mencapai kesuksesan besar. Siapa yang mengira Li Hu Er beruntung, nasib seseorang. Benar-benar tidak dapat dibandingkan. Beberapa penduduk desa yang mendengar kata-kata prajurit itu membuka mulut dengan kagum, menatap heran pada Li Hu Er, seolah-olah mereka melihat pria hebat yang akan menjadi dirinya. The Divine Constabulary sangat menghargaimu, itu adalah berkahmu. Hu Er, pastikan kamu melakukan dengan baik. Ya, Ayah, Li Hu Er menjawab dengan gembira, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Mulut sang pemimpin melengkung menjadi senyuman, bernilai. Berkat, jika ini adalah berkah, tidak ada yang bisa disebut kutukan. Tanpa basa-basi lagi, dia membuka kertas itu. Senyum di wajah Li Hu Er ini langsung menghilang. Begitu dia melihat ilustrasi yang tergambar di selembar kertas putih, dia benar-benar terpana. Apa ini? Saya tidak mengerti apa-apa sama sekali. Ya Dewa, Hu Er kita baru saja memasuki Auladaw hari ini, apakah akan lebih baik untuk menguji kekuatan fisiknya? Menatap kosong pada selembar kertas, Li Zhuang Shi benar-benar terpana. Mengapa bukan tes tentang mengangkat kuali, atau bahkan mengangkat batu? Jika itu tidak mungkin, mungkin menguji kemampuan memanahnya. Teknik bertarung, ini pasti akan menjadi masalah. Tapi kertasnya, apa yang digambar di atas kertas? Dia tidak bisa memahami apa-apa. Nona secara pribadi mengatur pertanyaan ini, siapa yang berani mengubahnya? Lanjutkan dengan jawaban Anda, mengabaikan permintaan Li Zhuang Shi, dia mendesak Li Hu Er yang tertegun untuk menjawab. Butir-butir keringat terbentuk di dahi Li Hu Er, jawab. Menjawab. Menjawab apa? Dia tidak bisa mengerti. Jawab dengan cepat, Hu Er. Ya, jawab saja. Penduduk desa di sekitarnya sama khawatirnya. Ini adalah kesempatan luar biasa langka, jika dia berhasil menjawabnya, dia akan diperhatikan oleh Divine Constabulary, atau bahkan dibawa ke Divine Constabulary. Jika itu terjadi, nama desa Pegunungan Selatan akan menjadi terkenal di luar imajinasi. Fang Zhengzi melirik kertas di tangan sang pemimpin. Senyum dengan cepat mulai terbentuk di wajahnya. Ini adalah gambar yang menggambarkan taktik militer. Apa yang coba dilakukan Lolita? Seluruh kertas dipenuhi dengan berbagai formasi militer, dan bahkan termasuk informasi seperti kekuatan militer dan perbandingan tipe prajurit. Ini adalah sesuatu yang bahkan prajurit biasa tidak akan bisa mengerti. Aku, aku tidak, aku tidak mengerti, setelah 15 menit berlalu, Li Huwer akhirnya tergagap. Pemimpin merasakan keraguan muncul di dalam dirinya. Ketika awalnya dia melihat gambar militer ini, dia sudah sedikit penasaran. Mengapa Nona mengajukan pertanyaan seperti itu untuk anak berusia 6 tahun? Strategi seni perang bukanlah sesuatu yang bisa dijawab oleh anak berusia 6 tahun, tetapi mengingat bakat bawaan misus, ia merenungkan apakah Li Huwer ini bisa sama berbakatnya. Kamu benar-benar tidak bisa menjawab. Pemimpin dikonfirmasi lagi. Kamu, iya, Li Huwer tergagap, wajahnya pucat ketakutan. Bab 19. Tebu, 10 kali. Pemimpin itu melambaikan tangannya. Para prajurit di belakang segera menerkam Li Huwer, menekannya ke tanah. Kepala desa Mengbai dan Li Zhuangxi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Tentang apa semua ini. Tongkat, 10 kali. Poh. Para prajurit tidak bisa diganggu dengan pikiran-pikiran ini. Mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, tongkat itu melakukan kontak dengan bagian belakang Li Huwer. Li Huwer bahkan tidak punya waktu untuk mencapai, wajahnya kosong karena kebingungan. Namun, rasa sakit yang membakar di punggungnya memang nyata. Wah. Li Huwer mulai menangis. Poh, 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 Poh. Sebelum Li Zhuangxi punya waktu untuk memohon putranya, 10 pukulan tebu sudah mendarat. Pindah. Pemimpin itu melirik Li Huwer di lantai, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Memasang kudanya, para prajurit berangkat ke kejauhan. Semua penduduk desa menatap kosong ke arah Li Huwer, terbaring telentang di lantai, masing-masing membawa ekspresi kaget murni. Mereka masih sangat kagum dan iri atas keberuntungan Li Huwer sedetik yang lalu, tetapi di detik berikutnya dia sudah tergeletak di lantai. Bukankah hal-hal terjadi terlalu cepat? Fang Zhengxi menatap Li Huwer, memikirkan ilustrasi yang tertulis di kertas putih, lalu mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Teriakan kegembiraan ibunya, hadiah besar Divine Constabulary, menambahkan slot lain ke Hall of Dao, persyaratan usia adalah antara 6 hingga 8 tahun. Tiba-tiba, dia menyadari apa yang terjadi. Mungkinkah ini semua yang dilakukan Lolita? Kemurahan hati dari Divine Constabulary. Ini jelas jebakan. Jika dia adalah orang yang memasuki Aula Dao, dia akan menjadi orang yang terbaring di lantai hari ini. Dia tidak pernah mengharapkan balas dendam Lolita datang begitu cepat. Fang Zhengxi menatap langit biru-biru, dan perasaan gelap muncul di dalam dirinya. Bukankah itu hanya tendangan ke belakang? Apakah itu pantas obsesi untuk membalas dendam? Sepertinya dia layak mendapat lebih banyak tendangan. Fang Zhengxi merenungkan, murni, tentang masalah yang menantang ini. Jelas bagi siapapun bahwa Li Hu'er dikalengkan karena ia tidak dapat memberikan jawaban. Li Hu'er, jangan menyerah. Belajar keras dan kamu pasti akan bisa menjawab pertanyaan di masa depan. Ya, Hu'er, ini adalah bentuk pelatihan oleh Divine Constabulary. Selalu dikatakan bahwa kepahitan datang sebelum rasa manis. Ya, kami semua percaya padamu. Ketika desa-desa sekitarnya meyakinkan Li Hu'er yang terisak-isak, tidak ada yang menyalahkan Divine Constabulary. Itu tidak terpikirkan. Tak seorang pun akan bermimpi melakukan hal seperti itu. Mendengar kata-kata yang meyakinkan dari penduduk desa, kepala desa Meng Bai dan Li Zhuangxi dengan cepat tersadar. Lagi pula, cinta itu menyakitkan. Menimbulkan rasa sakit pada Li Hu'er jelas berarti bahwa Divine Constabulary sangat peduli padanya. Tidak peduli apa, jika Nona dapat mengingat nama Li Hu'er, dan bahkan secara pribadi mengirim orang untuk menguji pengetahuannya, itu pasti hal yang baik. Mendengarkan penduduk desa, Li Hu'er mulai tersenyum, menghapus air matanya. Tidak heran dia dicambuk, itu adalah cara Divine Constabulary merawatnya. Melihat senyum tercekik Li Hu'er, Fang Zhengxi menghela nafas dalam hati, bagaimana mungkin manusia bisa memiliki kebodohan seperti itu. Malam tiba, di rumah tangga Fang, Fang Zhengxi berada di kamarnya, melihat keluar dari jendela yang terbuka dan menatap bintang-bintang dengan melamun. Kemudian, tangannya tanpa sadar menyelipkan buku itu disakunya. Perasaan aneh muncul dalam dirinya. Ini mungkin buku pertamanya di dunia ini. Trimetrik klasik mungkin menjadi salah satu buku yang paling umum, apalagi sangat sobek dan compang kemping, namun ini mewakili semua harapan dan impian Qin Suelian dan Fang Hout yang disematkan padanya. Saat dia berpikir, dia dengan hati-hati mengeluarkan Trimetrik klasik. Laki-laki saat lahir, secara alami baik. Sifat mereka mirip. Kata-kata, kata-kata yang masih sama dengan dunia sebelumnya, teks, teks yang juga berasal dari dunia sebelumnya. Tidak ada satu katapun yang hilang, bagaimana mungkin hal-hal itu terjadi secara kebetulan. Siapa yang menulis hukum dao dunia ini? Tunggu tidak. Seharusnya yang menyalin hukum dao dunia ini. Ledakan. Suara guntur meraung, sambaran petir datang turun. Tetesan hujan jatuh dari langit, memantul dari ambang jendela, seolah-olah menyampaikan ketidakpuasan surga. Fang Zhengzi menyentakkan bibirnya, memiringkan kepalanya ke satu sisi, dia melanjutkan membaca trimetrik klasik. Kebiasaan mereka berbeda, diabaikan tidak diajarkan, sifat mereka memburuk. Saat dia membaca, Fang Zhengzi merasa ada sesuatu yang salah. Ada perasaan aneh di dalam dirinya, seolah-olah sesuatu akan terjadi, sesuatu akan keluar dari cangkangnya. Dia berhenti membaca. Perasaan itu menghilang. Dia melanjutkan. Perasaan itu kembali. Apa yang terjadi Fang Zhengzi bingung? Mungkinkah trimetrik klasik ini menjadi harta? Menempatkan trimetrik klasik, dia terus merenungkan. Dia memutuskan untuk mencoba melafalkan Tao Te Ching dari kehidupan masa lalunya. Tao, jalan, yang dapat diucapkan bukanlah Tao Konstan. Nama yang dapat disebut bukan nama Konstan. Tanpa nama, adalah asal dari surga dan bumi. Namanya adalah Bunda segala hal. Dengan demikian, kekosongan Konstan memungkinkan seseorang untuk mengamati esensi sejati. makhluk yang konstan memungkinkan seseorang untuk melihat manifestasi luar. Keduanya datang berpasangan dari asal yang sama. Tetapi ketika esensi dimanifestasikan, itu memiliki nama yang berbeda. Asal yang sama ini disebut Misteri Mendalam. Sedalam misterinya, ini adalah gerbang menuju esensi dari semua kehidupan. Ledakan. Tiba-tiba, Fang Zhengzi merasakan hatinya hancur. Sebenarnya, cara yang lebih baik untuk menggambarkannya adalah sesuatu di hatinya hancur. Seperti tunas benih, ada perasaan tertentu yang mengalir di dalam dirinya. Dia tidak bisa menangkapnya, tapi itu pasti nyata. Buku, membaca buku. Saya mengerti, saya akhirnya mengerti. Teknik chi, menyalurkan energi spiritual, meditasi, pencerahan, semuanya benar-benar tidak berguna di dunia ini. Dunia ini berputar di sekitar Dao, dan hanya dengan membaca buku saja seseorang dapat menjadi tercerahkan. Selain itu, semakin dalam isi buku, semakin tercerahkan. Meskipun trimetrik klasik dapat menggerakkan sesuatu di dalam dirinya, itu tidak sekuat itu dari Tao Te Ching. Bahkan bab pembuka dari Tao Te Ching dapat menanamkan dalam dirinya kegembiraan yang sedemikian besar. Kemudian, saatnya untuk melanjutkan. Bab kedua Tao Te Ching. Begitu kecantikan dikenal dunia sebagai indah, itu menjadi jelek. Begitu kebajikan dikenal sebagai sesuatu yang baik, itu. Tunggu sebentar, apa yang terjadi selanjutnya? Fang Zengzi menyeka keringat di dahinya dengan telapak tangannya yang gemuk. Hem. Meskipun saya memang seorang sarjana yang berspesialisasi dalam literatur kuno, tetapi siapa yang dapat mengatakan bahwa seorang sarjana seperti itu harus dapat menghafal seluruh Tao Te Ching. Jika saya diminta untuk mengisi kata dalam Tao Te Ching, atau menerjemahkan teks asli, itu memang bisa dilakukan. Tetapi jika saya harus menghafal seluruh teks. Never mean, mari kita coba doktrin of the mean. Fang Zengzi dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya, dan mulai melafalkan doktrin makna. Perasaan gembira sekali lagi menyapu dirinya. Dia merasa seperti mengambang, dia merasa benar-benar hidup. Kemudian, terjebak lagi. Never mean, mari kita coba the works of mencius. Setelah bekerja selama hampir dua jam, dia telah melafalkan apapun yang bisa dia hafal dari empat buku dan lima klasik. Dia merasa surgawi. Meskipun merasa sangat gembira, dia mulai merasa lelah secara mental. Dia masih muda, baru berusia enam tahun. Pikirannya masih belum berkembang dan secara alami akan mulai merasa lelah setelah pelafalan ini. Ketika dia bermimpi, dia samar-samar melihat benih hitam terkubur jauh di dalam hatinya. Pada benih, daun kecil, halus menari-nari. Di daun, tetesan air mutiara terbentuk. Celepuk. Tetesan itu menyentuh tanah. Alih-alih berhamburan, ia dengan cepat menembus tanah, seolah menghilang di dalam tanah yang haus. Saat tenggelam, tidak ada tanda-tanda berhenti. Sangat cepat. Tetesannya lenyap. Segera setelah itu, tetesan mutiara mulai terbentuk, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Berulang kali, siklus itu terus berlanjut. Tetesan terbentuk dan direformasi. Sinar matahari pertama mengintip melalui jendela dan mendarat di wajah kekanakan Fang Zheng Xi. Duduk, matanya yang hitam legam terbuka perlahan. Dia merasa seperti orang baru. Bab 20. Bisakah aku mengakses dao? Mungkinkah begitu mudah? Hahaha. Fang Zheng Xi menyeringai bahagia saat dia berpikir. Matanya yang besar mengamati sekelilingnya, dan dengan cepat mendarat di batu seukuran kepalan tangan di halaman di luar jendelanya. Wosh. Dia melompat keluar dari jendela dan mendarat ke halaman. Dengan cepat, dia berjalan menuju batu. Baiklah, kamu akan menjadi subjek eksperimenku. Fang Zheng Xi mengambil sikap yang menurutnya cukup keren, lalu menyalurkan energinya, ia membuka telapak tangannya dan membawanya ke atas batu kapur. Petik 2. Petik 2. Tenang datang sebelum badai. Oh. Menggigit lipsnya, Fang Zheng Xi hampir menangis kesakitan. Namun, batu itu tetap sama seperti sebelumnya, tanpa celah sedikit pun. Apa yang terjadi? Bukankah saya sudah menghabiskan semua usaha saya membaca teks sepanjang malam? Mengapa tidak ada kemajuan sama sekali? Fang Zheng Xi kesal. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Tunggu sebentar. Berbicara tentang kemajuan. Mata Fang Zheng Xi tiba-tiba bersinar, memang ada kemajuan. Perasaan kemajuan itu nyata, tetapi jenis kemajuan itu tidak sama dengan apa yang dia harapkan. Apa yang dia pikirkan pada awalnya adalah bahwa setelah kerja keras selama satu malam, meridian dan tulangnya akan direformasi, seperti halnya karakter dalam novel seni bela diri. Kulit dan tulangnya akan menjadi sekeras logam, dan kekuatannya akan sama dengan kulit banteng. Tetapi sekarang, segalanya tidak bisa lebih berbeda. Meridian dan tulang, mereka masih sama seperti sebelumnya. Kekuatannya juga tidak berubah. Namun, kemampuannya untuk mengendalikan apa yang terjadi di dalam tubuhnya tampak berbeda. Perasaan itu adalah kontrol, bukan ketangkasan. Itu adalah kemampuan untuk mengendalikan bagian-bagian yang terisolasi pada organ dalam. Sebagai contoh, dia menyadari bahwa dia dapat mengendalikan kontraksi dan perluasan meridiannya. Dia bisa merasakan aliran darah di dalam tubuhnya, dan bahkan mampu meningkatkan kecepatan alirannya sedikit. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang biasanya dianggap sulit oleh orang. Misalnya, jika seseorang menjadi gelisah, detak jantungnya secara alami akan meningkat. Selama berolah raga, darah secara alami akan mengalir lebih cepat. Namun, ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Karena, bentuk kontrol ini benar-benar nyata. Kontrol, kontrol tubuh seseorang, Fang Zhengzi dipenuhi dengan keraguan. praktek-praktek dunia ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Mungkinkah ini juga dao dari semua ciptaan? Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah besar di dalam kota tertentu di tanah utara. Seorang prajurit berlutut dengan satu kaki. Di atasnya, Lolita, yang mengenakan baju besi merah cerah, duduk dengan kaki bersilah. Beberapa gadis muda berdiri di sisinya, dengan hati-hati menyeka keringat di dahinya. Tidak bisa memberikan jawaban. Lolita mengerutkan kening. Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah insiden illustration of all creation adalah ilusi? Seperti apa rupa Lee Huer ini? Nona, Lee Huer memiliki kepala bundar. Dia agak tebal dan bibirnya agak tebal. Hem, Lolita mengerti. Berdiri perlahan, dia dengan ringan berjalan ke samping jendela dan menatap bunga yang mekar, kelopaknya seputih salju. Itu memang bukan kecil itu. Ini tidak masuk akal, sementara kepala desa dari Southern Mountain Village memang tidak terlihat terlalu cerah, tetapi dia masih harus bisa membuat keputusan yang layak. Kecil ini bisa membaca, dengan batasan usia ditetapkan antara enam hingga delapan tahun, bagaimana mungkin orang lain dipilih alih-alih kecil itu? Lolita tidak bisa mengerti. Di mana letak masalahnya? Mungkinkah kepala desa Southern Mountain Village tidak tahu bahwa kecil bisa membaca? Bukankah itu lebih mustahil? Mereka tinggal di desa yang sama, bagaimana mungkin dia tidak tahu sesuatu yang sederhana seperti ini? Apalagi, setelah kejadian ini, kecil itu pasti akan lebih waspada. Orang-orang dari Divine Constabulary yang mengunjungi desa Southern Mountain pasti akan menimbulkan keributan. Kecil itu seharusnya menjadi pertanyaan, bagaimana dia bisa menahan diri dan telah memberikan jawaban. Kekuatan mentalnya sepertinya tidak terlalu buruk. Jika ini masalahnya, mengirim lebih banyak orang setelahnya kemungkinan akan sia-sia. Aku seharusnya tidak bertindak gegabuh dan mengingatkannya lebih jauh. Saya akan menunggu sampai dia santai dan mengendur, lalu memikirkan rencana yang sempurna untuk menangkapnya. Mencapai pemikiran ini, mata Lolita berbinar. Sebelum minum, kita harus memberi dulu. Saya harus menemukan sesuatu yang kecil tidak akan bisa tahan. Kemudian, ketika waktu yang tepat datang, bawa dia kekait dan akhirnya. Hehehe, bawa dia ke Divine Constabulary dan berikan punggungnya tamparan yang bagus. Fang Zhengzi terus bekerja keras. Setiap hari, dia akan membacakan teks begitu dia bangun, dan tepat sebelum dia tidur. Ketika bosan, dia akan membawa Fundamentals of Law of Dao dan Trimetric Klasik saat dia berjalan keliling desa. Ini menarik perhatian dari penduduk desa, memicu beberapa diskusi. Oh, Zhengzi mulai membaca lagi. Dia benar-benar mencoba mempelajari ini sendiri. Zhengzi, datang ke sini dengan cepat, datang ke Bibi. Katakan pada Bibi, berapa banyak kata yang kamu pelajari dalam jangka waktu ini. Seorang wanita parubaya yang duduk di depan halamannya menarik Fang Zhengzi ke sisinya. Aku tidak bilang. Fang Zhengzi langsung membalas. Apakah itu karena kamu bahkan tidak bisa mengenali satu katapun? Hahaha, wanita itu tertawa. Bibi, bisakah kamu membaca kata-kata di buku ini? Fang Zhengzi bertanya, menatap penuh harap padanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana Bibi bisa membaca? Wanita itu menjawab dengan tidak nyaman. Maksudmu Bibi tidak tahu cara membaca? Hahaha, Fang Zhengzi tertawa keras, lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan sekelompok penduduk desa yang saling menatap kosong satu sama lain. Setelah berkeliling di sekitar desa, Fang Zhengzi akan berbaring di atas batu besar di pagar Aula Dao, berjemur di bawah sinar matahari dan bermain-main membayangkan dirinya sebagai siswa dari dalam Aula. Dengar? Fang Zhengzi diam-diam mencoba mendengarkan gurunya lagi. Apa yang bisa dia dengar dari luar? Dia bahkan tidak bisa melihat apa yang ditulis oleh guru, bagaimana dia bisa mengerti hanya dengan mendengarkan. Hanya surga yang tahu. Melihat Fang Zhengzi diam-diam mencoba bergabung dengan pelajaran yang terjadi di dalam Aula, penduduk desa mulai berdiskusi lagi. Namun demikian, Fang Zhengzi tidak pernah membuat keributan, atau mengangkat keributan, maka seiring berjalannya waktu penduduk desa mulai terbiasa dengan hal ini. Ketika hari-hari berlalu, membaca sendiri Fang Zhengzi perlahan-lahan berhenti menarik perhatian penduduk desa. Melihatnya berkeliling dengan bukunya menjadi hal yang biasa. Lambat laun, penduduk desa juga mulai menganggap Fang Zhengzi sebagai seorang sarjana, hanya saja tidak sama dengan para sarjana sejati di Aula Dao. Walaupun demikian, Fang Zhengzi masih dikenal oleh semua orang sebagai seorang intelektual. Kecuali, berapa banyak buku yang telah dia baca, apakah ada gunanya? Tidak ada yang tahu. Suatu sore, ketika matahari bersinar terang di langit, Fang Zhengzi sedang tidur di tempat biasanya di batu besar di samping Aula Dao. Tiba-tiba, dia melihat daun kecil tumbuh dari cabang-cabang pohon kecil, setengah dari permukaannya mengintip dari balik dinding. Terinspirasi oleh pemandangan itu, ia membacakan sebuah puisi yang digunakan untuk mencintai banyak. Dengan begitu banyak musim semi di kebun, bagaimana mungkin itu bisa terkendali? Semburan bunga aprikot merah telah mencapai dinding. Saudaraku, saya melihat Anda telah menunggu aprikot. Saat dia hampir menutup matanya, puas, cahaya di atas kepalanya sepertinya terhalang oleh sesuatu. Membuka matanya, dia melihat seorang pria parubaya yang tampak cendikiawan berdiri tepat di depannya. Fang Zhengzi mengenalinya sebagai guru dari Aula Dao. Namanya adalah Wang Anhua. Dia adalah pria yang sopan dan berbudaya, tetapi wajahnya agak terlalu besar, menghalangi matahari dari Fang Zhengzi. Setiap hari aku melihatmu berbaring di sini di bawah matahari, hari ini aku ingin mengujimu sebuah pertanyaan. Bagaimana, Wang Anhua tampaknya belum pernah mendengar puisi Fang Zhengzi yang baru saja dibacakan. Jika aku bisa menjawabnya, maukah kamu berjanji padaku sesuatu? Fang Zhengzi duduk perlahan dari batu, dan bertanya dengan polos. Wang Anhua terkejut. Dia telah melihat bagian yang adil dari siswa, masing-masing menjawab dengan rendah hati dan tulus ketika dia menguji mereka. Siapa yang bahkan menegosiasikan kondisi seperti bocah ini? Namun, mengingat bahwa Fang Zhengzi bermaksud untuk meminta janji untuk dikabulkan hanya setelah dia menjawab pertanyaan. Keingin tahuan mengambil alih, apakah bocah ini benar-benar percaya diri? Haha, katakan padaku, apa persyaratanmu? Wang Anhua tidak menolak pertanyaan Fang Zhengzi, dan malah bertanya, ketertarikannya meningkat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.